9 Star Hegemon Body Art, Season 2 Bab 11 Kecantikan Sempurna Seorang wanita yang sangat cantik berdiri di depan Long Chen. Dia memiliki alis yang tipis di atas mata yang jernih dan jernih, bibir merah ceri muncul di atas kulit pucatnya, dan air terjun rambut yang mengalir turun sampai ke pinggangnya. Ketika dia melihat Long Chen masuk dan tatapan mereka bertemu, Long Chen terpana. Wanita muda itu muncul seperti peri dari kata ini. Seolah-olah karena kehadirannya, seluruh ruangan telah menjadi negeri ajaib. Untuk sesaat, Long Chen tidak dapat melakukan apa-apa selain menatapnya dengan bodoh. Pipinya sedikit memerah dan dia berpaling darinya. Saat ini, lama melihat ini, dia memarahi, Chen R, cepat dan sapa mengki. Dia calon pengantinmu. Nyonya, wajah Long bersinar dengan kebahagiaan ketika dia mengatakan pengantin, tetapi Long Chen sangat terkejut karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Salam nih, Meng Ki. Melihat tatapan ibunya, Long Chen akhirnya pulih dan membungko padanya. Sedikit bluson merayap di wajah Meng Ki dan dia juga membungko sedikit. Meskipun bibir cerinya bergerak sedikit, dia tidak mengatakan apa-apa sebagai jawaban. Melihat semua ini, nih, Long tersenyum dan berkata, Meng Ki, kamu dan Long Chen sama-sama anak muda. Kalian berdua bisa mengobrol sebentar-sementara aku menyiapkan makanan. Memberi Long Chen pandangan yang membesarkan hati, nih. Lama mengundurkan diri, hanya menyisakan mereka berdua di ruangan itu. Menghadapi wanita cantik seperti itu, Long Chen merasa tidak tahu harus berbuat apa untuk pertama kalinya. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat. Tolong duduk. Petik 2. Meng Ki menggelengkan kepalanya. Ekspresi rumit melintas di wajahnya saat dia melirik Long Chen. Ada yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kita mengubah lokasi? Long Chen sedikit mengernyit, tetapi dia masih menganggup dan mereka berdua meninggalkan tanah Long dan menemukan tempat yang lebih terpencil. Begitu mereka tiba, Meng Ki merogoh jubahnya dan perlahan mengeluarkan segel. Long Chen hampir berteriak kaget ketika dia melihatnya, karena dia mengenalinya sebagai kontrak pemanggilan yang hanya bisa digunakan Beastmasters. Fluktuasi beriak melalui ruang, mengganggu pikiran Long Chen. Monster besar dengan panjang lebih dari 10 meter dengan kepala singa dan tubuh elang muncul di depan mereka dengan aura agung yang keluar darinya. Meskipun Long Chen tidak dapat berkultivasi sebelumnya, dia masih berhasil mempelajari ilustrasi magical beast. Binatang buas ini disebut elang singa, binatang ajaib peringkat kedua yang menakutkan. Elang singa di depan mereka jelas belum mencapai kematangan totalnya, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, pembudidaya kondensasi darah biasa bukanlah tandingannya. Binatang buas yang biasanya ganas ini sangat jinak di depan Meng Ki karena diam-diam tergeletak di tanah. Meng Ki dengan ringan berjalan ke punggung Lion Eagle dan kemudian berkata kepada Long Chen, Ayo! Long Chen melirik Meng Ki dan melihat sedikit tergesa-gesa, dia bergumam pelan dan berjalan terus. Ini adalah pertama kalinya Long Chen naik ke belakang magical beast dan dia tidak bisa menahan sedikit gugup karena itu mungkin secara tidak sengaja menjadi gila dan mulai memakan orang. Singa elang tiba-tiba melebarkan sayapnya dan tubuhnya yang besar membawa mereka berdua melayang ke langit. Long Chen hampir terlempar saat melompat ke udara. Untungnya, tangan pucat menopang Long Chen, membiarkannya pulih dengan canggung. Tetapi ketika dia melihat sedikit hiburan di wajah Meng Ki yang sepertinya ingin tertawa, Long Chen tidak bisa menahan perasaan malu. Ahaha, aku hanya sedikit canggung, Long Chen tersenyum sedikit dan menemukan alasan yang lemah. Meng Ki menertawakan itu, tetapi dia dengan cepat merasa malu dan berbalik. Kecepatan terbang Lion Eagle sangat hebat dan hanya dalam beberapa menit mereka terbang keluar dari ibu kota kekaisaran dan turun ke Sunset Mountain. Matahari terbenam memancarkan warna merah darah yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran, pemandangan yang sangat indah. Keduanya berdiri di puncak gunung, tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Saat Long Chen menatap ibu kota kekaisaran, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Long Chen, aku, Meng Ki ragu-ragu lama sebelum akhirnya menghela nafas dan membuka bibir merahnya. Apakah Anda di sini untuk keluar dari pernikahan? Long Chen tidak menoleh untuk melihatnya. Pandangannya tetap terfokus pada ibu kota kekaisaran. Hati Meng Ki bergetar dan jejak ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya. Kamu, sudah tahu. Aku menebak. Long Chen perlahan berbalik untuk melihat wajah cantik tanpa celah dan berkata, Terima kasih. Kamu berterima kasih padaku. Meng Ki bertanya dengan bingung. Terima kasih karena tidak mengungkit hal ini di depan ibuku. Kamu tidak menyakiti hatinya yang dulu, dan kamu juga membiarkan aku menyelamatkan mukanya, jadi aku berterima kasih. Long Chen tersenyum. Meng Ki dengan hati-hati memandang Long Chen. Beberapa hari yang lalu, dia sudah mengetahui tentang situasi Long Chen beberapa tahun terakhir. Dia mengira dia akan menjadi marah ketika dia mengetahui mengapa dia datang ke sini dan bahkan mungkin menjadi gila dan mengutuknya dengan liar. Tapi dia tidak pernah mengira dia akan memberikan tanggapan seperti ini. Aku tahu kamu wanita yang bangga dan berbakat, karena kamu sudah mampu mengendalikan Magical Beast peringkat kedua di usia yang begitu muda. Sedangkan bagiku, aku hanya orang normal. Kami dari dua dunia yang berbeda, jadi kamu tidak salah menginginkan ini. Kamu tidak perlu merasa buruk karenanya. Long Chen tertawa ringan dan senyumnya sangat hangat dan menghibur. Tetapi ketika Meng Ki melihat ekspresi tersenyum ini, hatinya sakit dengan cara yang tak terlukiskan. Pemuda ini, yang bisa dibilang anak laki-laki, telah mengalami begitu banyak kemalangan, dan sekarang dia secara pribadi meninggalkan bekas luka lain padanya dan menekan garam ke lukanya. Bukankah ini terlalu kejam? Beri aku waktu beberapa hari dan aku akan meyakinkan ibuku untuk menolak pernikahan ini. Aku berjanji tidak akan lama. Setelah mengatakan ini, Long Chen perlahan berbalik dan pergi. Matahari terbenam menyinari sosok rampingnya di tengah jalan pegunungan, membuatnya tampak agak sengsara. Melihat sosok Long Chen yang memudar, air mata mengalir dari mata Meng Ki dan tangannya menutupi bibir cerinya. Apakah saya benar melakukan ini atau apakah saya salah? Seorang wanita muda perlahan berjalan dari belakang Meng Ki dan diam-diam menghiburnya. Kak, sekarang semuanya sudah dikatakan, itu sudah berakhir. Meskipun, Long Chen ini benar-benar tampak menyedihkan. Petik 2 Kedua wanita itu menatap punggung Long Chen sampai dia benar-benar menghilang. Begitu Long Chen menuruni gunung, suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Sejak saat pertama dia melihat Meng Ki, dia merasakan perasaan cinta dan ketertarikan yang kuat. Seseorang seperti Meng Ki seperti peri dari surga. Untuk pria normal seperti Long Chen, akan aneh jika dia tidak tertarik padanya. Tapi saat cinta ini muncul, cinta itu disiram dengan air sedingin es sebelum bisa diungkapkan. Persepsi spiritual Long Chen sangat kuat sehingga dia sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Saat Meng Ki menunjukkan kekuatan pribadinya dengan memanggil Lion Eagle, dia sudah tahu ada yang tidak baik. Aku kehilangan cinta bahkan sebelum aku bisa jatuh cinta. Long Chen sengsara di dalam. Dia ingin berteriak gila, dia telah menderita melalui begitu banyak represi dan kesalahan, tetapi dia tidak pernah membiarkan seorang pun berteriak. Tapi kali ini dia benar-benar merasakan dorongan untuk menangis. Dia bisa merasakan bahwa Meng Ki adalah wanita yang baik, jika tidak, dia tidak perlu melakukannya seperti ini dan dia bisa langsung menolak pernikahan itu. Bukannya dia ingin pengaturan pernikahannya dibatalkan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa berteriak dan menangis di surga semua yang disukai, tapi apa gunanya? Tentu, mungkin jika dia memintanya maka pernikahan itu mungkin telah dilangsungkan, tetapi pada saat itu-itu bahkan tidak akan berarti apa-apa. Lebih baik biarkan saja, meski hatinya sakit, dia masih bisa menahannya. Saat dia sampai di rumah, malam sudah turun. Ibunya segera mulai memberikan pertanyaan kepadanya. Apa yang mereka berdua katakan? Apakah mereka membuat kemajuan? Apakah ada perasaan di antara mereka? Melakukan yang terbaik untuk menjawab dan menepis pertanyaan untuk sementara waktu, Long Chen akhirnya berhasil bertanya, Bu, bagaimana Meng Ki dan aku berakhir dalam perjodohan, dan mengapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Nyeri muncul dalam diri ini. Mata Long ketika dia menanyakan ini, tapi dengan cepat disembunyikan lagi. Dia memberitahu Long Chen bahwa kedua keluarga mereka pada awalnya berhubungan baik. Ayah mereka adalah teman hidup dan mati dan mereka memutuskan bahwa anak-anak mereka, jika mereka berdua laki-laki mereka akan menjadi saudara laki-laki, jika mereka perempuan mereka akan menjadi saudara perempuan, dan jika mereka satu laki-laki dan satu perempuan, mereka akan menjadi suami dan istri. Long Chen menghela nafas. Jadi generasi anda semuanya bahagia dan riang, tetapi sekarang jika menyangkut kami, yang kami miliki hanyalah kepahitan. Bu, aku merasa aku dan Meng Ki tidak cocok satu sama lain. Long Chen memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghadapinya terlebih dahulu. Apa, nyonya, Long menatap Long Chen dengan tidak percaya. Ah, Bu, jangan terlalu emosional. Apa yang saya katakan adalah bahwa Meng Ki dan saya tidak cocok. Lagipula, Long Chen tidak bisa melanjutkan. Tidak, itu pembicaraan gila. Meng Ki adalah wanita yang sangat cantik, bagaimana dia tidak cocok untukmu. Nyonya, Long sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan sumpah serapah. Bu, dengarkan aku. Cinta mengharuskan kedua belah pihak bersedia. Anda tidak mendapatkan persetujuan kami sebelum menyiapkan ini untuk kami. Itu terlalu sewenang-wenang. Petik 2. Kamu, apa kamu mencoba membuatku marah? Nyonya, Long bahkan tidak bisa memahami kata-kata Long Chen lagi dan dia marah sampai air mata jatuh. Long Chen sangat malu, tapi sepertinya dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana sebagai ini. Lama dikutuk dan dikutuk. Tiba-tiba ibunya bertanya, Chen R, katakan yang sebenarnya pada ibumu. Apakah Meng Ki ingin keluar dari ini? Petik 2. Bagaimana mungkin, Meng Ki adalah wanita yang baik. Cuma aku yang merasa ini terlalu mendadak dan aku tidak bisa menerimanya, jawab Long Chen buru-buru. Tidak perlu dikatakan lagi. Nak, ini salah ayah dan ibumu. Petik 2. Nyonya, lama tidak bodoh. Dia secara alami tahu karakter seperti apa yang dimiliki putranya. Setelah memikirkannya sejenak, dia tahu bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia katakan. Dia buru-buru memeluk Long Chen dan menangis dengan getir. Bu, ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Saya hanya berpikir kami tidak cocok sekarang. Itu tidak berarti kita mungkin tidak bisa bergaul lebih baik di masa depan, Long Chen tertawa. Itu semua adalah bagian dari rencanaku. Pertama-tama batalkan pengaturan pernikahan ini, dan kemudian biarkan anak Anda menggunakan kahliannya sendiri untuk mengejar dia kembali sebagai menantu perempuan. Bukankah ini situasi kasus terbaik? Petik 2. Huff, bagian mana yang mudah? Mengki adalah Dewi yang cantik. Entah berapa banyak orang yang mengejarnya. Tanpa kontrak pernikahan ini, kapan Anda akan mendapatkan kesempatan? Dia menghela nafas dan melanjutkan, tapi kamu juga benar. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Karena ini pernikahan Anda dan Anda sekarang sudah cukup dewasa, Anda dapat memutuskan sendiri. Petik 2. Terima kasih Ibu. Long Chen akhirnya santai. Nyonya. Long mengeluarkan kotak kayu tua dari bawah tempat tidurnya, mengambil selembar kertas tipis dari dalamnya dan menyerahkannya ke Long Chen. Ini kontrak pernikahanmu. Jika Anda ingin keluar, robek saja. Petik 2. Menerima selembar kertas tipis itu, hati Long Chen sakit. Seorang wanita yang benar-benar cantik surgawi akan tersesat sedemikian rupa. Sungguh sangat disesalkan. Bab 12 sebuah tujuan baru. Di puncak Sunset Mountain, matahari baru saja mulai terbit saat Mengki melihat Long Chen berjalan kembali dengan kontrak pernikahan. Meskipun ini yang dia inginkan, dia tidak tahan melakukannya. Tangannya gemetar, tetapi dia tidak bisa mengambil selembar kertas itu. Long Chen tersenyum sedikit, menggenggam tangannya dengan ringan, dia menyerahkan kontrak pernikahan padanya. Ketika dia menyentuh tangan indahnya, jantungnya bergetar dan butuh usaha keras untuk menenangkan dirinya. Ambil. Kamu gadis yang baik, dan meskipun situasinya seperti ini, aku sama sekali tidak membencimu. Petik 2. Dengan satu tangan di genggaman Long Chen, tubuh Mengki bergetar. Awalnya dia ingin mengambil kembali tangannya, tapi sepertinya dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Kata-kata Long Chen menyebabkan hatinya sakit, dan air mata di matanya tumpah. Dia tersedak, Long Chen, maafkan aku. Kamu benar-benar orang yang baik. Aku harus bergerak sekarang selagi aku punya kesempatan. Petik 2. Jantungnya berdeguk kencang, tapi ekspresinya masih hangat dan tenang. Dia bertindak dengan sikap persaudaraan, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air matanya. Hanya dengan kekuatan terbesarnya dia berhasil tidak terpikat dengan wajah cantiknya. Pesonanya benar-benar terlalu mencengangkan. Tanpa kekuatan spiritualnya yang kuat, dia pasti sudah terpesona. Tetapi saat ini dia harus terus melawan. Dengan senyum tipis, dia berkata, Mengki, ini bukan salahmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan ayah kita. Kedua kon kertua itu membuat lelucon praktis pada kami. Petik 2. Mengki yang awalnya terisak tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata tidak berbakti dan konyolnya. Senyuman yang muncul di wajahnya yang berlinang air mata seperti bunga musim semi yang tertutup embun. Kecantikannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru. Menatap wajah itu, Long Chen berseru, Mengki, kamu benar-benar cantik. Petik 2. Tapi dia menyesal begitu dia mengatakannya. Terlepas dari usahanya mengendalikan diri, sisi serigala jantannya masih muncul. Long Chen sangat marah dia ingin memukul dirinya sendiri. Untungnya, Mengki tidak menjadi marah setelah mendengar pujian Long Chen. Wajahnya memerah dan dia memutar matanya dengan cara yang lucu yang merupakan jenis kecantikan lain. Sial, Sial, Long Chen, jika kau melewatkan wanita secantik itu, apa gunanya hidup? Benar, saya hanya harus melakukan semua yang saya bisa. Jangan khawatir tentang bahaya atau menyelamatkan muka. Long Chen menghela nafas dan melepaskan tangan Mengki, meninggalkan kontrak pernikahan dengannya. Sebenarnya, dengan statusmu saat ini, kamu bahkan tidak perlu memperhatikan keberadaanku. Kami adalah dua orang di dua dunia yang berbeda. Tapi kamu tetap datang. Saya tahu bahwa Anda datang karena Anda tidak ingin saya menyimpan harapan palsu dan saya menunggu selamanya sampai akhir. Bagi Anda yang menginginkan ini sama sekali tanpa kesalahan. Sebaliknya, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Petik 2 Long Chen, apakah kamu hanya mengatakan ini untuk mencoba membuatku merasa kurang bersalah? Dengan kontrak pernikahan di tangannya, suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. Tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, saya memiliki tujuan yang jauh sekarang, kata Long Chen sambil tertawa. Apa itu? Tanya Mengki. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengerahkan semua upaya saya untuk berkultivasi. Begitu kekuatanku cukup besar, aku akan datang mencarimu. Kontrak pernikahan saat ini menjadi tidak valid, tapi aku akan mulai mengejarmu lagi mulai sekarang. Petik 2 Meskipun dia tersenyum, matanya dipenuhi dengan tekat. Tidak ada yang bisa meragukan resolusinya. Mengki tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang begitu berani untuk mengaku padanya, dan yang lebih mengejutkan adalah orang ini adalah pria yang secara pribadi telah menyampaikan kesedihan yang mendalam. Pikirannya benar-benar kacau dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Haruskah dia menolak atau menerima? Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Ini hanya angan-angan saya sendiri. Wanita baik hati sepertimu adalah seseorang yang layak memilikiku, Long Chen, menjaga hidupku. Tetapi sebelum saya dapat mengejar Anda, saya harus berkultivasi dengan benar dan menjadi seorang ahli sejati. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kualifikasi untuk melindungi Anda. Untuk mendapatkan kualifikasi itu, saya akan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Tidak masalah apakah Anda menerima atau menolak saya, saya akan tetap melanjutkan seperti ini, kata Long Chen dengan tekat. Wajah Mengki benar-benar merah. Meskipun dia sebelumnya berasal dari asal yang sederhana, sejak dia masuk ke sekte kultivasi, semuanya telah berubah. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani mengakuinya dengan begitu berani. Melihat ekspresi tekat Long Chen, pikirannya berantakan dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada harapan? Pikir Long Chen dengan kepuasan saat dia melihat Mengki yang bingung. Saat ini yang paling penting adalah agar Mengki tidak merasa tidak suka padanya. Itu sudah dianggap sukses dan sebuah langkah kecil ke depan. Langkah selanjutnya adalah terus mengaduk emosinya sampai dia menggerakkan intinya. Long Chen hendak melanjutkan ketika aura menakutkan meledak. Ekspresi Mengki berubah dan dia melangkah maju, menempatkan Long Chen di belakangnya. Dia mempersiapkan dirinya sendiri, bersiap untuk apapun. Dia menunggu sejenak ketika dia menilai situasinya sebelum sedikit santai. Seekor tawon besar muncul di depan mereka. Panjangnya lebih dari 15 meter dan tubuhnya dipenuhi garis-garis mencolok yang akan menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Long Chen khawatir, karena itu bukan hanya Magical Beast peringkat kedua, tapi Blue Drague WhatsApp yang sangat kejam. Bahkan Magical Beast peringkat ketiga tidak akan mudah memprovokasi itu karena bahkan mereka setidaknya akan terluka parah jika tertusuk oleh sengatnya. Tetapi setelah beberapa saat ketakutan, sebuah pemikiran tertentu muncul ketika dia melihat punggung Mengki yang indah, Anda mungkin bisa berdiri di depan saya kali ini, tetapi saya akan berdiri di depan Anda seumur hidup. Blue Drague WhatsApp yang besar itu mendarat di tanah, tangisan mengerikannya masih tertinggal di udara. Seorang pria melompat dari punggungnya. Pria itu tampaknya berusia 20-an. Dia tinggi dan sangat sopan, memberikan perasaan yang mulia. Tapi kesombongan tertulis di seluruh wajahnya, menghancurkan citranya. Begitu pria itu melihat Mengki, matanya menyala dengan adorasi yang tak bisa disembunyikan. Adik Magang Junior, Tuan sangat tidak senang karena kamu belum kembali begitu lama jadi dia mengirimku untuk membawamu kembali. Awalnya dia tersenyum cerah, tapi begitu dia melihat Longchen dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa ini? Mungkinkah? Rasa dingin muncul kembali di matanya, tapi dia menyembunyikannya sekali lagi. Jangan gila, saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Tuan Muda ini. Mengki jelas tidak pandai berbohong dan panik melintas di matanya. Beralih ke Longchen, dia berkata, Tuan Muda, terima kasih atas bantuan Anda. Petik 2 Tatapannya ke arah Longchen memiliki banyak hal, tetapi sebelum Longchen bisa melihat dengan cermat, Mengki sudah naik ke kudanya dan terbang. Pria itu melirik Longchen dan mendengus dingin. Hanya dengan satu ujung jarinya, panah transparan muncul di depannya dan menembak ke arah Longchen. Longchen masih memikirkan tampilan yang diberikan Mengki padanya. Dia tidak menyangka pria itu tiba-tiba menyerangnya, Jadi dia benar-benar tidak dapat menghindar tepat waktu. Panah itu telah dipadatkan dari kekuatan spiritual dan karenanya benar-benar tidak berwujud. Jika orang biasa diserang olehnya, Semangat mereka akan segera hancur dan mereka akan direduksi menjadi orang bodoh. Karena dia tidak lagi bisa mengelak karena keterkejutannya, Dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Meskipun kekuatan spiritualnya hebat, Dia tidak pernah mengembangkan seni jiwa sehingga dia memiliki sedikit kesempatan untuk bisa memblokirnya. Tiba-tiba, panah lain keluar dan memblokir serangan pria itu. Sebuah ledakan kuat meledakkan Longchen beberapa kaki ke belakang. Kakak Magang Senior Si, Tuan akan sangat tidak senang mengetahui Anda menyerang manusia biasa seperti ini. Petik 2 Pada waktu yang tidak diketahui, wanita lain muncul di samping mereka berdua. Ekspresinya sedikit berubah tapi dia masih tertawa, Adik Magang Junior, kamu salah paham. Aku hanya mengujinya sedikit. Bagaimana mungkin aku benar-benar menyakitinya? Petik 2 Ekspresi Longchen sangat jelek. Dengan kekuatan spiritualnya, Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu bermaksud untuk melumpuhkannya. Tapi bukan hanya dia yang menyerangnya. Tampilan yang dia berikan pada Mengki juga menyebabkan Longchen merasakan ledakan amarah. Menambahkan serangan itu dan Longchen sekarang marah karena marah. Tuan muda ini, ini adalah murid batin pavilion roh angin kita. Kultifasinya sangat tinggi sehingga Anda harus bekerja keras. Petik 2 Setelah dia mengatakan itu, dia dengan sengaja mengedipkan mata pada Longchen. Kakak Magang Senior si, ayo pergi. Petik 2 Meskipun dia mengatakan ini, dia jelas menunggunya pergi bersamanya. Dia melirik Longchen dan dengan acuh tak acuh tertawa. Melangkah ke bludrage WhatsApp, mereka berdua pergi. Longchen tidak bisa menahan kutukan, Kakak sialan ini si, aku tidak akan melupakan ini. Setelah melepaskan amarahnya, Longchen menjadi tenang. Tidak peduli apa, dia setidaknya mendapatkan sesuatu mulai hari ini. Meskipun pengaturan pernikahan telah dibatalkan, dia setidaknya memberi Mengki kesan yang baik. Yang paling penting adalah ketika Mengki pergi, dia telah menempatkan kontrak pernikahan yang berharga di dalam jubahnya dan tidak segera merobeknya. Ini meninggalkan dia dengan banyak harapan. Tetapi pada saat yang sama, hal itu memberinya rasa urgensi yang tinggi. Berapa banyak yang bisa menahan pesona wanita luar biasa seperti Mengki. Ditambah lagi ada saudara laki-laki si di sampingnya. Harapannya bisa pupus kapan saja. Dan bahkan jika dia menyingkirkan saudara laki-laki si, saudara laki-laki lain juga akan datang. Tidak peduli apa, dia harus dengan cepat meningkatkan basis kultifasinya. Meskipun dia telah mendapatkan lambang guild alkemis, guild alkemis adalah kekuatan netral yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan apapun. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Jenis kehidupan yang dia jalani sebelum dia mengalahkan Li Hao telah meningkatkan kewaspadaan Long Chen. Dia menduga ada kemungkinan seseorang menggunakan ibunya dan dia untuk mengendalikan ayahnya. Pada saat ini, ayahnya berkali-kali menolak untuk menjawab panggilan keluarga kerajaan. Kemungkinan besar dia sudah tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Semakin lama hal-hal diulur, semakin sedikit nilai yang dimiliki oleh duo ibu anak dan semakin besar bahaya yang akan mereka hadapi. Setelah pulang ke rumah, Long Chen mengunci diri di kamarnya dan memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Dia kemudian mengeluarkan bahan-bahan medis yang dia simpan di cincin spasialnya. Terakhir kali dia berada di guild alkemis, Yun Qi memberinya kuali tembaga emas yang sangat membantunya. Kuali adalah alat penting bagi alkemis dan ada banyak pengetahuan dan teknik yang terlibat dengannya. Kuali tua Long Chen benar-benar sampah dan tidak hanya membuang banyak panas, tetapi juga menghabiskan sejumlah besar api pil Long Chen. Dan dalam hal kualitas, perbedaan terbesar adalah bahwa yang lama tidak dapat disegel dalam ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual akan keluar sementara kotoran mengalir masuk, kuali seperti itu tidak mungkin menghasilkan pil yang bagus. Kuali membutuhkan pengrajin yang terampil untuk menempanya, dan untuk kuali tua Long Chen, kuali itu dibuat hanya oleh seorang pekerja biasa. Tapi tidak ada jalan lain. Kuali yang layak berharga beberapa ratus ribu koin emas, bahkan mungkin jutaan. Tidak ada cara bagi Long Chen untuk membelinya. Adapun kuali yang diberikan Yun Qi pada Long Chen, itu adalah kuali obat tingkat pertama. Hanya pemagang pil dan penggarap pil lainnya yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Dengan kuali baru ini, Long Chen akhirnya dilengkapi dengan baik. Saya harus menambah kecepatan. Jika tidak, bahkan calon istri saya mungkin akan meninggalkan saya di masa depan. Petik 2. Bab 13 Penguasaan Awal Feng Fu Dengan ledakan yang teredam, tungku pil bergetar sebentar sebelum menjadi tenang. Sembilan pil obat ngontok tergeletak diam-diam di dalam. Aroma pil penyegar yang kental berasal dari mereka. Long Chen tersenyum puas. Dia meraih dan mengeluarkan salah satu pil obat. Itu benar-benar halus dan bulat dengan kilau samar, dan bahkan ada lapisan garis samar. Meskipun garis pilnya samar dan warnanya tidak mencapai puncaknya yang berarti pil tersebut telah kehilangan beberapa spiritualitas, itu sudah hampir mencapai level pil kelas menengah. Petik 2. Ini adalah patch pertama dari pil obat kelas menengah yang telah disempurnakan oleh Long Chen. Kualitas pil obat tergantung pada tungku pil, pil flame, kekuatan spiritual, del. Tidak ada satupun dari mereka yang kurang. Kekuatan spiritual Long Chen saat ini pasti cukup baik, tetapi tungku pil terlalu lemah dan untuk pil flame, itu bahkan lebih buruk. Untuk menggunakan tungku pil tingkat pertama rata-rata serta jenis pil api terburuk untuk memperbaiki pil obat kelas menengah. Yah, di seluruh dunia pemurnian pil, mungkin hanya Long Chen yang telah menyatu dengan roh dewa pil yang bisa melakukan hal seperti itu. Benda. Hanya dalam waktu singkat dia telah memperbaiki 20 tumpukan pil dan membuat lebih dari 100 pil fengfu kelas bawah yang sekarang diam-diam tergeletak di dalam cincin spasialnya. Long Chen diam-diam mendengar tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar pengasingannya. Li Hao telah terbunuh, jadi tentu saja dia bukan ancaman lagi. Ibu kota kekaisaran telah menawarkan hadiah untuk penangkapan siapapun yang telah membunuhnya, tetapi urgensi seputar kasus ini telah memudar dengan sangat cepat. Long Chen mencibir, bahkan jika mereka hanya berakting, mereka setidaknya harus menindak lanjutinya. Apakah mereka mengira Long Chen adalah seorang idiot? Seorang ahli waris bangsawan telah terbunuh begitu saja. Untuk mengakhiri perselingkuhan begitu saja, itu sangat berani. Meskipun dia tahu ini, Long Chen tidak berani mengambil tindakan sekarang. Tanpa kekuatan tertentu, dia harus menunggu dan melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ayahnya saat ini menjaga perbatasan liar dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Lebih lanjut, menurut aturan ibu kota kekaisaran, semua jenderal yang ditempatkan di luar tidak diperbolehkan meninggalkan keluarga mereka dari ibu kota kekaisaran. Sejujurnya, ini hanya untuk memaksa mereka mengikuti perintah. Long Chen tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi dengan ayahnya saat ini. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia simpulkan sejauh ini. Ayahnya tidak akan kembali ke sisinya. Tanah bangsawan mereka dulunya sangat gaduh dan sibuk. Tetapi ketika dia tumbuh dewasa dan ayahnya terus berperang di perbatasan, semakin sedikit orang yang mulai berkunjung. Akhirnya, tanah milik mereka bahkan tidak memiliki teman yang datang untuk merayakan tahun baru. Selama beberapa tahun terakhir, rumah tangga Long terus menurun, posisinya di dalam ibu kota kekaisaran menjadi semakin rendah. Selanjutnya, Long Chen telah menjadi target dari semua ahli waris bangsawan rekannya. Tapi tidak ada kabar sedikitpun yang datang dari Zhe Nguan Hou. Long Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit kebencian kepada ayahnya, tetapi dia selalu ditegur keras oleh ibunya setiap kali dia mengungkitnya. Setelah kebangkitannya beberapa hari yang lalu, Long Chen akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelumnya dia telah berpikir terlalu sederhana tentang situasinya. Agar ayahnya menolak beberapa pemanggilan, dia tentu saja memiliki alasannya sendiri. Itu tidak mungkin hanya karena pertempuran melawan suku barbar. Jika dia menolak sekali atau dua kali, itu akan menjadi satu hal. Tetapi dia telah menolak untuk menjawab panggilannya beberapa kali, menyebabkan banyak bangsawan di ibu kota kekaisaran merasa tidak puas dengan Long Tian Xiao. Ada juga orang yang secara diam-diam menyebarkan desas-desus bahwa dia sedang merencanakan pemberontakan, tetapi tidak peduli seberapa liar rumor ini menyebar, tidak ada tanggapan yang datang dari Long Tian Xiao. Tiga tahun lalu, keluarga kerajaan tidak lagi mengeluarkan panggilan lebih lanjut kepadanya, tetapi sejak saat itu, hari-hari keluarga Long menjadi lebih buruk. Pertama, gaji keluarga Long dipotong. Tidak ada pemasukan lagi, segera memaksa mereka ke dalam kemiskinan. Kemudian bahkan ahli waris bangsawan mulai menggertak Long Chen. Dan terakhir kali Long Chen dikalahkan, penipu tua itu telah menipu keluarga Long dengan begitu banyak uang. Long Chen akhirnya menyadari ada sesuatu yang terjadi. Seseorang perlahan-lahan memaksa dua ibu anak itu ke dalam kesulitan. Itu jelas untuk membuat Long Tian Xiao menyerah, tetapi untuk rahasia apa dibalik ini, Long Chen tidak tahu. Tapi yang dia yakini adalah setidaknya ada satu orang dalam bayang-bayang yang menyusun strategi melawan ayahnya, dan dia pasti sangat kuat. Saya tidak bisa menghadapinya sekarang. Seekor serigala lapar pada akhirnya akan memperlihatkan taringnya, apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan saya. Petik 2 Setelah memberi bau air beberapa instruksi sederhana, Long Chen segera memulai pengasingannya. Bentuk embryo bintang Feng Fu telah dipadatkan, jadi selanjutnya sederhana saja. Yang perlu dia lakukan hanyalah terus memberinya energi obat. Bintang Feng Fu di bagian bawah kaki Long Chen tak henti-hentinya menyerap energi obat pil Feng Fu dan dengan cepat tumbuh lebih besar. Di bawah konsumsi pil gila Long Chen, bintang Feng Fu yang semula seukuran kacang menjadi beberapa kali lebih besar selama tujuh hari. Seolah-olah ruang yang sama sekali baru terbentuk di bagian bawah kaki Long Chen. Setelah tumbuh menjadi sebesar buah lengkeng, ia tidak lagi tumbuh. Di bawah penyerapan energi obat yang terus-menerus, garis-garis samar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas bintang Feng Fu. Garis-garis samar mulai berputar perlahan. Ledakan. Ketika pil Feng Fu kelas menengah terakhir diserap, bintang Feng Fu yang awalnya benar-benar sunyi itu akhirnya bergetar dan mulai menyerap energi spiritual dunia luar dengan liar. Ya, akhirnya saya berhasil. Long Chen meraung saat dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi penuh energi. Tapi sekarang ini baru kesuksesan awal. Menurut seni tubuh hegemon bintang sembilan, setiap bintang membutuhkan sembilan transformasi untuk menjadi sempurna. Petik 2 Bintang Feng Fu ku baru saja mencapai bentuk awal yang lengkap, jadi jika aku menggambarkannya sebagai bagaimana dunia luar berkultivasi, itu bahkan mungkin tidak sejauh hanya mencapai tahap surga kondensasi ki yang pertama. Petik 2 Membiarkan tiga pukulan ke udara, deru angin mengguncang gendang telinganya saat dinding berguncang dengan liar dan hampir runtuh. Dia mampu melepaskan kekuatan seperti itu tanpa menggunakan ki spiritual dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Long Chen tidak bisa menahan untuk menjadi gila dengan suka cita. Meskipun ada kekurangannya, terutama dengan betapa lambatnya itu, kekuatan seni tubuh hegemon bintang sembilan benar-benar luar biasa. Hanya di panggung surga pertama, saat ini dia sudah jauh lebih kuat daripada ketika dia menghancurkan penggiling batu hanya dengan satu kepalan tangan. Hei hei, jika aku bisa terus seperti ini, aku pasti bisa segera mengambil kembali tunanganku, kata Long Chen sambil tertawa. Berpikir tentang wajah Mengki, keinginan membara menyala di dalam dirinya. Lain kali aku melihat saudara sialan itu sih, aku akan memukulinya dengan sangat kejam sehingga dia tidak akan tahu dari bawah. Tiba-tiba Long Chen menepuk kepalanya, setelah terlalu fokus pada pengasingannya, dia lupa hari ini adalah hari untuk pergi ke Imperial Chol Lege. Melihat hari itu sudah mulai cerah, dia buru-buru mengenakan pakaian baru dan bergegas ke istana Universitas Kekaisaran. Dia memiliki senyum cerah di sepanjang perjalanan. Dia dengan senang hati menemukan bahwa bintang Feng Funya mampu menyimpan ki spiritual yang sangat besar. Ketika dia memurnikan pil di masa depan, dia tidak perlu khawatir tentang ki spiritualnya tidak mencukupi lagi. Terakhir kali dia bertarung dengan Li Hao, Long Chen telah menggunakan battle skill Spirit of the Bull dan merasa itu sangat kuat. Dia telah mengalahkan Li Hao hanya dalam satu pukulan. Tapi satu pukulan itu telah menghabiskan hampir semua ki spiritualnya. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Merasakan berapa banyak ki spiritual yang disimpan di Feng Fu starnya, dia memperkirakan bahwa dia sudah cukup untuk menggunakan Spirit of the Bull puluhan kali. Inilah perbedaan antara memiliki bintang Feng Fu dan tidak. Namun dampak terbesar adalah dengan peningkatan basis kultifasinya, kekuatan fisiknya juga meningkat dengan cepat. Meskipun dia belum mengujinya, itu sudah cukup untuk mengintimidasi musuh. Di tengah perayaan dirinya sendiri, dia tiba di Imperial Chol Lege. Dia menjadi sekali lagi berperilaku baik saat dia berjalan melewati gerbangnya dan bergegas ke Aula Literatur. Begitu dia masuk, Aula Literatur yang awalnya berisik menjadi sunyi senyap. Kematian Li Hao adalah sesuatu yang sulit diterima banyak orang. Semua ahli waris bangsawan secara pribadi telah pergi dan menyaksikan tinju dominan tunggal Long Chen. Ahli waris bangsawan yang awalnya mengejek Long Chen sekarang tidak bisa menahan rasa takut. Haha, Saudara Long. Fatih Yu dan yang lainnya semua tertawa dan buru-buru menghampirinya. Kakak Long, kamu menjadi semakin tampan. Petik 2 Kakak Long, silakan duduk. Petik 2 Kakak Long, minumlah teh. Petik 2 Kakak Long, aku akan memijat punggungmu. Petik 2 Long Chen tertawa dan memarahi, tidak perlu semua omong kosong ini. Tetapi jika Anda bisa memberi saya makanan, itu akan bagus, saya masih belum sarapan. Petik 2 Long Chen menemukan sudut untuk diduduki. Fatih Yu sudah membawakan minuman dan semuanya sepenuhnya tertuju pada Long Chen. Dia benar-benar lapar saat ini, karena selama beberapa hari terakhir ini pada dasarnya dia hanya mengonsumsi pil sampai-sampai dia muak sekarang. Sekarang dia dengan cepat melahap minuman itu. Setelah makan sebentar, Long Chen melihat bahwa si Feng juga telah tiba dan melambai padanya. Begitu dia berjalan, Long Chen memberinya botol giok. Ambil ini. Hanya dalam waktu singkat, Anda akan menjadi pembudidaya kondensasi darah pertama di generasi kita. Petik 2 Suara Long Chen tidak terlalu keras, tapi Fatih Yu dan yang lainnya terdengar jelas. Mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Si Feng juga kaget dan buru-buru membuka botol giok. Aroma pil yang sangat padat keluar. Di dalamnya ada satu pil obat bulat. Apa ini? Long Chen tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, pil kondensasi. Petik 2 Orang lain mungkin tidak tahu apa itu pil kondensasi, tetapi tahap kedelapan dari kondensasi Ki Si Feng tahu. Bagi pembudidaya kondensasi Ki Heaven Stage ke-9, pil kondensasi adalah harta mutlak yang mereka semua impikan untuk dapatkan. Itu memiliki banyak energi yang dapat memungkinkan seseorang di puncak kondensasi Ki untuk dengan cepat menerobos ke alam kondensasi darah. Pil kondensasi sangat berharga bagi pembudidaya Ki kondensasi, tetapi tidak ada gunanya sama sekali untuk pembudidaya tahap selanjutnya. Sangat sulit untuk disempurnakan. Tingkat kegagalannya sangat tinggi, terutama pada titik kondensasi pil yang paling penting. Itu adalah mimpi buruk untuk diperbaiki bagi kebanyakan alkemis. Pil kondensasi biasa akan bernilai lebih dari 1 juta koin emas, dan pada dasarnya tidak ada di pasaran. 1 juta koin adalah sesuatu yang Si Feng tidak akan pernah bisa dapatkan. Long Chen, ini. Jangan khawatir tentang itu, karena saya telah memberikannya kepada Anda, ambillah. Aku tidak ragu untuk mengambil milikmu, jadi jangan terlalu sentimental padaku sekarang. Long Chen melambaikan tangannya. Si Feng mengangguk. Pada titik ini tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Menekan emosi yang kuat, dia berkata, Baik, saya akan menerimanya segera setelah saya mencapai tahap surga kondensasi Qi yang ke-9. Petik 2 Tidak perlu menunggu. Tidak bisakah kamu melihat garis di atasnya. Anda dapat mengambilnya segera setelah Anda pulang. Anda akan segera naik ke ranah kondensasi darah. Petik 2 Hanya tahu apakah si Feng memperhatikan pil obat memiliki garis samar di atasnya. Dia hampir berteriak karena terkejut, ini adalah pil obat kelas menengah. Itu berarti nilainya telah berlipat ganda beberapa kali. Cepat dan ambillah. Di antara kami bersaudara, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna, kata Long Chen. Mata si Feng memerah saat dia mengambil pil obat. Dibandingkan dengan pil obat, persahabatan Long Chen membuatnya jauh lebih baik. Kaka Long. Kaka Long. Fatih Yudhan yang lainnya mungkin tidak tahu apa itu pil kondensasi, tetapi mereka secara alami tahu bahwa pil obat adalah harta karun. N seperti serigala lapar. Teriakan mendesak mereka menyebabkan merinding di seluruh Long Chen dan dia segera menghentikan mereka, berkata, jangan khawatir, saya sudah mengatakan bahwa saya akan menangani masalah Anda. Petik 2 Alasan sebenarnya mengapa orang-orang ini tidak dapat berkultivasi adalah karena betapa kekurangannya akar roh mereka. Karena inilah yang tidak dapat merasakan Qi. Orang lain mungkin tidak punya solusi, tapi siapa Long Chen? Dia memiliki perpaduan dari ingatan Dewa Pil. Jika dia tidak bisa menangani sesuatu yang sesederhana itu, bagaimana mungkin dia bisa disebut Dewa Pil? Setiap orang mengambil satu botol. Minum tiga tetes sehari. Tanpa makanan keras, tanpa alkohol, tanpa. Anda akan melihat efeknya dalam tujuh hari dan seharusnya sudah bisa memasuki Qi Sensing dalam waktu setengah bulan. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki kondensasi Qi, itu tergantung seberapa keras Anda bekerja. Petik 2 Long Chen memberi mereka masing-masing sebotol cairan obat yang dia buat sendiri. Cairan obat tidak terlalu berharga dan seharusnya hampir tidak dapat berpengaruh pada akar roh orang-orang ini. Long Chen bukanlah Dewa, ada batasan seberapa besar efeknya. Tidak masalah membiarkan mereka memasuki kondensasi Qi, dan selama mereka tidak beruntung, mereka harus bisa memasuki ranah kondensasi darah. Tetapi kemajuan masa depan apapun di masa lalu itu tidak mungkin. Tapi bagi Fatih Yu dan yang lainnya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka semua menatap botol dengan lapar, ingin minum sekarang. Saudara Long, jika ini benar-benar memungkinkan kami untuk berkultivasi, bukankah itu akan membawa masalah bagi Anda? Fatih Yu mungkin gemuk, tapi otaknya tidak kecil. Dia adalah orang pertama yang menyadari masalahnya. Jika Long Chen benar-benar bisa membantu mereka yang dianggap sampah, mungkin akan berdampak negatif pada Long Chen. Jika beberapa orang yang tidak bermoral memperhatikan maka itu akan merepotkan. Niat Fatih Yu adalah bertanya apakah mereka harus membantu Long Chen menyembunyikan masalah ini. Tapi Long Chen tertawa, tidak perlu khawatir. Obat-obatan ini semuanya dibuat oleh Grandmaster Yun Qi. Jika mereka mau, mereka bisa mencari Grandmaster Yun Qi. Petik 2. Grandmaster Yun Qi. Mereka semua kaget dan hendak bertanya apakah dia bercanda ketika terdengar langkah di belakang mereka. Memalingkan kepala, beberapa dari mereka menjadi panik. Bab 14 Pangeran ke-7 Orang yang datang adalah seorang anak muda berusia sekitar 15 tahun. Dia mengenakan jubah kuning dan mahkota emas yang sangat mengesankan. Salam Pangeran ke-7 Petik 2 Semua orang buru-buru berlutut ketika mereka melihat dia datang. Bahkan si Feng berlutut dengan sangat enggan. Nama anak muda itu adalah Chu Feng. Dia adalah putra ke-7 dari Kaisar Phoenix Cry Empire saat ini, yang termuda dari putra-putranya. Desas-desusnya adalah pada saat dia lahir, Chu Tian Kuo sudah memasuki pengasingan. Bahkan sekarang dia belum keluar dari pengasingan itu, dan Chu Feng belum pernah benar-benar bertemu ayahnya. Long Chen telah mendengar sedikit tentang Chu Feng. Dia tahu dia adalah putra permaisuri Istana Barat dan Busuk. Dia sangat mendominasi dan tidak masuk akal, dan selain putra mahkota, seharusnya tidak ada yang dia takuti. Tidak ada yang bisa menebak mengapa dia datang ke sini hari ini. Tetapi ketika Long Chen melihat Zhou Yao yang di sisinya, dia segera tahu bahwa itu adalah serangan lain terhadapnya. Menurut etiket Kekaisaran, semua putra bangsawan harus berlutut ketika melihat pangeran kerajaan. Fatiyu, Si Feng, dan yang lainnya semuanya berlutut. Kecuali mereka menerobos ke alam kondensasi darah, tidak ada cara untuk menghindari ini. Long Chen mengerutkan kening. Beberapa kerabat acak ingin memaksanya berlutut. Selain ibu dan ayahnya, orang lain yang bisa memaksa Long Chen berlutut belum lahir. Chu Feng acuh tak acuh memandangi semua orang, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap saat melihat Long Chen duduk di sana bertingkah serba megah. Betapa beraninya Long Chen? Pangeran ketujuh ada di sini namun Anda benar-benar menolak untuk mengikuti etiket dan berlutut. Apakah Anda mencoba untuk memberontak? Petik 2 Zhou Yao yang dan yang lainnya yang mengelilingi pangeran ketujuh tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan seperti ini dan sebenarnya dengan berani menolak untuk berlutut kepada pangeran ketujuh. Wang Mang yang sebelumnya telah menerima pukulan dari Long Chen merayakan di dalam ketika dia melihat ini. Dia adalah orang pertama yang berteriak menentangnya untuk memberi Long Chen nama yang buruk. Yang lain terlalu terkejut untuk melakukannya, terutama kelompok Fatiyu. Mereka semua mulai berkeringat deras. Pertempuran antara ahli waris bangsawan adalah hal-hal kecil. Tetapi jika Anda melakukan pelanggaran terhadap pangeran ketujuh, Anda mungkin akan dieksekusi. Tindakan Long Chen sangat memberontak. Zhou Yao yang menjadi bersemangat. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan pangeran ketujuh. Sesekali dia biasa menemani pangeran bodoh itu makan atau hiburan. Dia tiba-tiba berpikir hari ini untuk membawa pangeran ketujuh untuk melihat apakah dia bisa menekan Long Chen. Bahkan sejak Long Chen mengalahkan Li Hao, ketenarannya melonjak di ibu kota kekaisaran. Adapun Zhou Yao yang dan yang lainnya, mereka telah menerima tamparan di wajah karena mereka telah menempatkan hampir semua uang mereka untuk kemenangan Li Hao. Kelompok mereka biasanya menghabiskan seluruh waktu mereka untuk menikmati minuman dan kesenangan, sekarang setelah mereka kehilangan semua uang mereka, hari-hari itu telah hilang. Dia tidak menyangka bahwa situasi saat ini akan lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia sendiri tidak perlu menghasut apapun, Long Chen sudah memprovokasi kemarahan pangeran ketujuh. Mendengar raungan marah Wang Mang yang seharusnya memicu kemarahan pangeran ketujuh, Long Chen tersenyum jijik. Dengan suara prihatin palsu, dia berkata, Wang Mang, bagaimana rasa Li Hao? Melihat betapa sehat dan montoknya Anda, saya pikir, telur yang Anda makan itu sangat cocok untuk Anda. Petik 2. Ekspresi Wang Mang segera berubah. Perutnya terengah-engah. Apa yang terjadi kemudian meninggalkan sisa rasa yang kuat. Sekarang setiap kali dia makan dia akan selalu memikirkan apa yang terjadi hari itu dan tanpa sadar memuntahkan semuanya kembali. Dia pada dasarnya tidak bisa makan apapun dari ingatan itu. Faktanya, dia jelas sudah kehilangan berat badan, jadi kata-kata Long Chen jelas-jelas sinis dan hanya untuk menghinanya. Wajahnya berubah ungu karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia melakukan yang terbaik untuk mengontrol perutnya, dan dia takut jika dia membuka mulut dia akan mulai muntah. Long Chen, pewaris bangsawan kecil seperti mu tanpa pangkat resmi atau prestasi apapun berani tidak berlutut ketika melihat pangeran ini. Pangeran ke-7 dengan marah menuntut. Pangeran ke-7 biasanya sombong dan manja, dan bahkan sesama pangeran dan putri tidak ingin memprovokasi dia. Dia secara alami tidak bisa menahan amarahnya ketika melihat pewaris bangsawan kecil bersikap kasar padanya. Melihat kembali pada anak muda ini yang fitur bayinya belum surut, Long Chen dengan acuh tak acuh berkata, kamu hanya seorang anak kecil jadi aku tidak akan mengganggumu. Kembali kemanapun anda berasal. Petik 2. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Apakah Long Chen meminta kematian? Jika dia tidak berlutut maka hukuman normal paling banyak dikurung selama beberapa hari. Tapi sekarang setelah dia mengatakan hal yang sangat memalukan, itu adalah hukuman mati. Apakah Long Chen sudah gila? Kamu, kamu meminta kematian. Tangkap dia untukku. Petik 2. Pangeran ke-7 dengan marah memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu semua adalah kelompok Zhou Yao Yang, dan mereka semua merayakannya ketika mendengar perintah Pangeran ke-7. Tanpa berpikir panjang, mereka semua menyerang Long Chen. Mereka mungkin merasa was-was selama waktu normal, tetapi dengan perintah Pangeran ke-7 mereka tidak perlu khawatir lagi. Dengan pendukung yang kuat, bahkan jika mereka membunuh Long Chen tidak akan ada hukuman apapun. Saat mereka menyerbu, Long Chen menendang meja di depannya. Meja itu terbuat dari kayu berumur lebih dari seribu tahun dan seberat besi. Bobotnya mengejutkan, namun masih dikirim terbang oleh Long Chen ke arah orang yang sedang mengisi daya. Zhou Yao Yang menanggung beban meja, meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul meja. Dengan ledakan, meja koko itu dihancurkan oleh kekuatan Zhou Yao Yang. Dia pasti layak menjadi orang yang kuat di heaven stage ke-7 kondensasi Qi. Kekuatannya pasti akan mengejutkan orang biasa. Tapi Zhou Yao Yang masih melambat di dekat meja, dan Wang Mang melewatinya dan menjadi orang pertama yang mencapai Long Chen. Melihat ke bawah pada idiot ini yang menyerang ke arahnya dengan marah, senyum aneh muncul di wajah Long Chen sebelum dia meninju. Kecepatannya praktis tak terbayangkan. Tidak ada yang bahkan melihatnya bergerak sebelum mereka mendengar pukulan Long Chen mendarat di wajah Wang Mang. Wang Mang dikirim terbang dalam busur anggun di udara. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat dia terbang, selusin gigi tersebar dari mulutnya. Tubuhnya menabrak dinding dan dia pingsan. Tapi mulutnya masih terbuka lebar dan semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa dia sekarang benar-benar ompong. Zhou Yao Yang berhenti sejenak saat melihat Wang Mang dikirim terbang. Meskipun basis kultifasi Wang Mang tidak terlalu bagus, penanganannya dengan begitu mudah masih membuatnya khawatir. Tapi ini bukan waktunya untuk mundur. Zhou Yao Yang meraung dan kekuatan kultifator kondensasi Key Heaven Stage ke-7 meledak keluar. 6 Yang Fish Sebuah tinju diikuti dengan teriakan Zhou Yao Yang. Tinjunya ditutupi dengan cahaya hijau samar dari keterampilan bertempurnya. The Six Yang Fish adalah salah satu gerakan finishing Zhou Yao Yang yang telah dia latih sejak lama. Satu kepalan memiliki kekuatan setengah ton. Tanpa ragu-ragu, Long Chen mengirim telapak tangan untuk menerima tinjunya. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, energi meledak di mana-mana. Tapi apa yang menyebabkan orang-orang tercengang adalah tinju Zhou Yao Yang yang tak terhentikan dengan acuh-ta'acuh ditepis oleh Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yao Yang yang paling terkejut. Dia merasa seolah tinjunya telah bertemu dengan gunung besar, dan perutnya mulai sakit. Adapun Long Chen, dia tidak berkedip. Dia dengan dingin berkata, Sekarang giliranku sekarang, Zhou Yao Yang. Petik 2. Zhou Yao Yang tiba-tiba menjadi kaku. Dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas besar. Jantungnya berdegup kencang saat dia buru-buru mundur. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Long Chen menggenggam tinjunya dengan erat, dan tidak peduli seberapa susah payahnya, dia seperti capung yang mencoba mengguncang pohon dan tidak bisa menggerakkan dia sedikitpun. Zhou Yao Yang benar-benar tercengang. Apa kekuatan ini? Long Chen adalah monster dalam bentuk manusia. Tanpa menggunakan sedikitpun basis kultivasi, dia telah sepenuhnya menekannya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tapi Zhou Yao Yang juga orang yang kuat. Dia telah mengikuti orang-orang ayahnya untuk pergi membunuh Magical Beast sebelumnya. Dia adalah seseorang yang pernah melihat darah sebelumnya dan tidak akan panik dalam bahaya. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari genggaman Long Chen, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Long Chen. Ini adalah serangan yang sangat ganas, tetapi Long Chen bahkan tidak melihat tendangan itu. Menggunakan satu tangan, dia memblokirnya. Dengan raungan keras yang mengguncang gendang telinga orang, Long Chen mengangkat Zhou Yao Yang tinggi ke udara. Di depan tatapan kaget semua orang, Long Chen melemparkan Zhou Yao Yang hingga jatuh ke tanah. Bang! Seluruh tanah berguncang, dan pada saat yang sama, suara tulang retak menyebabkan semua orang menjadi dingin. Zhou Yao Yang memuntahkan tiga suap darah, selain potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa organ internalnya. Melihat dia memuntahkan darah dan tanah yang hancur, semua orang benar-benar diam. Long Chen akhirnya merasakan simpul kemarahan di dalam dirinya dilepaskan. Kemarahan itu telah mendidih sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, orang yang paling dia benci adalah Zhou Yao Yang. Dia seperti mimpi buruk tanpa akhir yang menyiksanya. Seluruh Aola terdiam beberapa saat, termasuk pangeran ketujuh. Semua ahli waris bangsawan yang telah menyerang ke arahnya menelan ludah, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Adapun Long Chen, dia telah mempertahankan ekspresi tenang sepanjang cobaan berat. Tapi semakin dia tampak lebih tenang, semakin menakutkan dia bagi yang lain. Kesan yang dia berikan kepada yang lain adalah bahwa dewa kematian tanpa ampun. Long Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Zhou Yao Yang. Mengalihkan pandangannya ke pangeran ketujuh, dia perlahan mulai berjalan. Pangeran ketujuh selalu dimanjakan. Dia telah menindas banyak orang, tetapi tentang ditindas, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Long Chen berjalan dengan senyum jahat, wajahnya langsung memutih. Apa yang kamu pikirkan? Kembali. Suaranya gemetar ketakutan. Mata Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Dia merasa seolah-olah pisau ditancapkan di tenggorokannya. Selama yang diinginkan Long Chen, kepalanya akan berguling ke lantai. Long Chen tidak mengatakan apapun. Dia masih tersenyum dengan senyum tenang yang menakutkan saat dia perlahan berjalan. Sekarang semua orang tercengang. Apa yang Long Chen rencanakan? Apakah dia berencana membunuh Pangeran Ketujuh? Tidak, tidak, jangan datang. Pangeran Ketujuh terus mundur, tetapi sekarang punggungnya mendarat di sudut dan tidak ada tempat lain baginya untuk lari. Melihat Long Chen semakin dekat, mata Pangeran Ketujuh menjadi dipenuhi ketakutan. Dia bisa mencium aroma kematian. Kamu seharusnya tidak memaksaku. Jangan salahkan aku. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan menyedihkan. Tangannya perlahan meraih jubahnya sebelum tinjunya tiba-tiba mendekati wajah Pangeran Ketujuh. Tidak, Pangeran Ketujuh mengeluarkan pekikan ketakutan yang bergema di seluruh Aula Sastra. Bab 15 membelah surga. Tidak. Raungan menyedihkan Pangeran Ketujuh bergema di seluruh Aula Sastra. Hati semua orang melompat dengan liar. Apakah Long Chen benar-benar berencana memberontak? Tapi yang menyebabkan semua orang tercengang adalah tangan Long Chen berhenti di depan wajah Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh sudah menutup matanya karena ketakutan, tetapi setelah menunggu beberapa saat tanpa merasakan sakit, dia akhirnya membukanya. Dia melihat bahwa Long Chen memegang tablet giok dan tersenyum tipis. Dibandingkan dengan dia sebelumnya yang tampak seperti dewa kematian, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Pangeran Ketujuh, perhatikan baik-baik, ini adalah tablet alkemis. Jadi katakan padaku, apakah aku masih perlu berlutut padamu? Petik 2 Pangeran Ketujuh sudah ketakutan sampai mati, jadi bagaimana mungkin dia repot-repot memeriksa untuk melihat apakah tablet itu palsu atau tidak? Tidak, tidak perlu sama sekali untuk itu, Pangeran Ketujuh memandang Long Chen dengan ketakutan. Ketika dia merasakan niat membunuh Long Chen yang tidak terkendali, dia merasakan ketakutan akan kematian. Bagi Pangeran Manja seperti dia, fakta bahwa dia tidak mengompol sudah menjadi titik pemberani baginya. Terima kasih banyak atas pengertian Pangeran Ketujuh. Petik 2 Long Chen tersenyum Yang harus anda lakukan saat menangani beberapa anak nakal yang berhak adalah menakut-nakuti mereka sedikit. Bahkan dengan tablet alkemis, tidak mungkin seseorang berani bertindak seperti ini kepada seorang Pangeran Kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kekaisaran Phoenix Cry. Biarkan saya membantu anda. Petik 2 Long Chen perlahan mengulurkan tangan. Pangeran Ketujuh telah ketakutan sampai-sampai dia sekarang duduk di tanah. Karena ketakutan seperti ini, untuk sesaat dia tidak meraihnya sebelum dengan gugup meraih tangan yang terulur. Bagaimanapun, dia adalah seorang Pangeran Kerajaan. Jika dia benar-benar menyebabkan Pangeran Ketujuh merasa marah padanya maka itu hanya akan bermain-main ke tangan Zhou Yao Yang. Meskipun Long Chen tidak peduli, dimanipulasi oleh orang-orang tentu saja bukan perasaan yang baik. Dia bertingkah seperti ini sekarang memberi jalan keluar pada Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh baru berusia 15 tahun, dan meskipun dia sombong, dia tidak mengalami banyak hal. Sekarang di bawah tindakan polisi baik Long Chen, dia benar-benar bingung. Setelah dia bangun, dia tidak tahu harus berkata apa. Pangeran Ketujuh, apakah kamu ingin duduk bersama kami? Tanya Long Chen. Ah, tidak, itu, tidak, ada yang harus kulakukan jadi aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Pangeran Ketujuh buru-buru berbalik dan pergi. Tetapi begitu dia berjalan keluar dari aula literatur, Pangeran Ketujuh merasa kakinya telah menjadi lunak. Sekarang ada ketakutan besar pada Long Chen di dalam hatinya. Senyuman samar dewa kematian yang dia miliki telah membuatnya merasa bahwa hidup atau mati sepenuhnya ada di tangan Long Chen. Melihat Pangeran Ketujuh pergi, Long Chen juga menoleh untuk melihat kembali kelompok ahli waris bangsawan yang sebelumnya berpartisipasi dalam menyerang Long Chen. Setelah melihat dia memukulizou yaoyang hingga kondisi yang menyedihkan, mereka semua ketakutan dan tidak bergerak. Melihat Long Chen mengalihkan pandangannya kepada mereka, ekspresi mereka semua berubah dan mundur. Long Chen tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan sekelompok orang seperti itu. Meskipun mereka sebelumnya telah menindas Long Chen, saat ini dia tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka. Maka kepahitan dan amarah yang dia rasakan juga tidak lagi sekuat itu. Dia perlahan berjalan ke zou yaoyang yang nafasnya menjadi semakin dangkal. Cahaya di matanya memudar seolah dia bisa mati kapan saja. Long Chen, kamu tidak harus membunuhnya. Ayo kirim dia ke guild alkemis. Mereka harus bisa menyembuhkannya, saran si Feng. Bagaimanapun, tempat ini bukanlah arena bela diri. Ini adalah pertarungan pribadi, dan jika seseorang meninggal, Long Chen tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jangan khawatir. Pahlawan selalu lolos dari kematian dan penjahat meringkuk selama seribu tahun. Lihat? Alisnya seperti rumput yang berantakan, dahinya hampir robek. Orang kecil seperti dia tidak akan mati dengan mudah. Kulitnya masih cerah, paham. Kata Long Chen. Fatih Yu dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Zou yaoyang sebenarnya adalah pemuda yang cukup tampan, jadi deskripsi Long Chen itu jelas-jelas salah. Perubahan itu disebabkan karena seberapa kuat Long Chen melemparkannya ke tanah. Sedangkan untuk ekspresi masih cerah. Itu karena darah yang dia coba tersedak tersumbat. Ia itu merah jambu, tapi sebenarnya hampir ungu. Itu benar-benar berbeda dari kulit kemerahan pada seseorang yang sehat. Meraih jubahnya, dia mengeluarkan sebuah yaowan dan meletakkannya di mulut Zou yaoyang. Tampar. Long Chen menamparkan wajah Zou yaoyang dua kali, memaksa orang yaowan itu masuk ke tenggorokannya. Meskipun Long Chen sangat membenci Zou yaoyang, dia masih ingat untuk bertindak dengan benar. Memang benar dia telah melukai Zou yaoyang, tapi dia pasti tidak akan membuatnya mati. Dengan obat penyembuh yang dimurnikan secara pribadi, semua organ dalamnya akan terlindungi. Adapun luka luarnya, itu adalah masalah keluarga Zou. Yang dibutuhkan Long Chen hanyalah agar dia tidak mati. Kalian, jika kalian tidak ingin Zou yaoyang mati, cepat bawa dia pergi, kata Long Chen dengan dingin kepada ahli waris bangsawan yang masih berdiri di sana karena terkejut. Baru setelah itu mereka pulih dan dengan hati-hati mengangkat Zou yaoyang ke atas meja dan membawanya pergi. Mereka juga dengan mudah membawa serta wang mang yang tidak sadarkan diri ke dinding. Kamu, kamu, dan kamu. Datang dan bersihkan darah di lantai. Petik 2 Long Chen menunjuk ke beberapa ahli waris bangsawan lainnya. Orang-orang ini sering mengejek Long Chen sebelumnya, dan meskipun Long Chen tidak siap untuk menyerang mereka, membuat mereka melakukan beberapa pekerjaan untuknya juga menghilangkan sebagian amarahnya. Orang-orang yang ditunjuk oleh Long Chen semuanya menggigil tak terkendali. Tidak berani mengeluarkan satu suara pun, mereka semua dengan cepat rajin membersihkannya. Hanya dalam waktu singkat, lantainya benar-benar bersih dan bahkan gigi wang mang pun ditemukan. Apa yang diluar dugaan Long Chen adalah bahwa dosen lama itu hanya datang satu jam setelah pembersihan selesai. Dosen itu memandang Long Chen dengan bingung sejenak sebelum memulai ceramahnya. Long Chen tidak bisa menahan kutukan. Tua itu pasti dibayar oleh Zou yaoyang, jika tidak, tidak mungkin dia akan terlambat. Dia awalnya mengira bahwa semua sarjana adalah orang baik di dalam, tetapi pemikirannya ini hancur hari ini. Merasa tertipu, kesan baik Long Chen tentang lelaki tua itu benar-benar hilang. Setelah menjalani kuliah yang membosankan dan makan siang, mereka semua bergegas ke Battleskill Pavilion. Fatih Yu dan yang lainnya tidak pergi, malah pulang untuk minum obat. Melihat tindakan Long Chen hari ini telah mengejutkan mereka, namun pada saat yang sama memberi mereka harapan untuk masa depan mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Chen mempelajari beberapa keterampilan pertempuran tetapi merasa itu semua tidak memadai. Keterampilan pertempuran biasa tidak lagi layak untuk perhatian Long Chen. Dia membaca keterampilan pertempuran dengan sangat cepat, dan hanya dalam dua jam, sembilan ratus keterampilan pertempuran semua dibaca olehnya tanpa satu pun yang memuaskannya. Tidak heran mereka bebas untuk mereka. Mereka semua adalah keterampilan pertempuran sampah. Beberapa fragmentaris atau terlalu rumit, sementara juga tidak terlalu kuat. Tapi lantai dua dari Battleskill Pavilion hanya bisa diakses oleh ahli kondensasi darah. Keterampilan pertempuran tambahan dengan level rendah seperti itu tidak banyak berguna bagi Long Chen. Untuk pergerakan dia memiliki Win Chasing Steps, dan untuk pertempuran dia memiliki Spirit of the Bull. Bahkan keterampilan pertempuran terbaik di lantai ini tidak jauh lebih baik dari mereka, jadi mempelajarinya akan sedikit berguna. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Dia baru saja akan menyerah membuang-buang waktu di sini ketika tatapannya tiba-tiba jatuh ke sudut bawah rak buku. Rak buku lain semuanya sejajar dengan benar sehingga setiap buku memiliki ruangnya sendiri, tetapi di sini ada tumpukan buku tebal acak. Mereka juga keterampilan pertempuran, tetapi beberapa sudah robek dan yang lainnya tidak lengkap. Singkatnya, mereka adalah sampah, tetapi membuangnya akan terlalu menyianyiakan. Jadi mereka baru saja meninggalkannya di sudut ini. Halaman tertentu telah menarik perhatian Long Chen ketika dia melihat ke sudut itu. Halaman persembunyian hewan itu sangat usang, tetapi dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, dia merasakan aura yang sangat kuno datang dari halaman itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil halaman itu dari tumpukan sampah. Tetapi ketika dia melakukannya, hatinya bergetar. Mungkin orang lain tidak tahu apa bedanya dengan kulit binatang ini. Tetapi dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang datang darinya. Tanda di halaman itu sudah rusak dan pudar. Itu jelas telah terkikis oleh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen menduga bahwa pemilik kulit binatang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau tidak, tidak akan ada kemauan yang menakutkan yang tertinggal setelah bertahun-tahun. Benar-benar konyol bahwa benda menakutkan seperti itu sekarang telah dibuang bersama sampah. Long Chen buru-buru mulai mempelajarinya. Semua yang ada di sana adalah diagram, kata-kata di diagram itu sangat kuno dan pudar. Ada tiga kata. Pisahkan surga. Petik dua. Benar-benar judul yang mendominasi untuk keterampilan pertempuran. Itu terlalu sombong, bukan? Long Chen mengerutkan kening ketika dia melihat diagram. Yang bisa dia lihat hanyalah ada sembilan titik di atasnya. Di antara sembilan titik itu ada beberapa benang yang tidak jelas, tapi itu terlalu kuno dan dia tidak tahu apakah itu aslinya seperti itu atau karena retakan karena usia. Waktunya habis, semua ahli waris bangsawan harus mengembalikan manual mereka. Petik dua. Suara dingin terdengar tepat saat ini. Semua orang tidak bisa menahan nafas, waktu berlalu terlalu cepat. Mereka hanya diizinkan datang ke sini sebulan sekali. Melihat halaman yang rusak di tangannya, Long Chen tidak tahan untuk berpisah dengannya. Waktunya terlalu berharga, dan dia tidak bisa menunggu sebulan lagi. Melihat semua orang pergi, Long Chen perlahan mulai berjalan bersama mereka, tetapi dia menyimpan hewan yang hancur itu di tangannya. Ekspresi ahli kondensasi darah berubah menjadi lebih dingin, tetapi Long Chen berbicara sebelum dia bisa berbicara. Senior, aku ingin membawa halaman persembunyian hewan yang hancur ini kembali ke rumah untuk belajar. Juga, terimalah ini. Petik dua. Tidak membiarkan dia segera menolak, Long Chen pertama-tama mengeluarkan pil obat untuknya. Ahli kondensasi darah baru saja akan memarahinya ketika dia menyadari apa pil obat itu. Menjangkau untuk mengambilnya, dia heran menemukan bahwa itu adalah pil kondensasi darah. Justru hal yang dibutuhkan oleh seorang kultifator kondensasi darah seperti dia. Dan yang paling penting, ini adalah pil kondensasi darah kelas menengah. Itu puluhan kali lebih berharga daripada pil kondensasi darah biasa. Pembudidaya kondensasi darah perlu meminjam ki spiritual dari langit dan bumi untuk memadatkan meridian darah, memungkinkan kidarah mereka menjadi lebih mendominasi dan memperkuat tubuh fisik mereka. Sedangkan untuk pil kondensasi darah, itu bisa meningkatkan efisiensi kondensasi darah seseorang beberapa kali. Pil semacam itu bisa menghemat setidaknya setengah tahun pekerjaan. Ekspresi ahli berubah di hadapannya, dan pada akhirnya, dia tidak dapat menahan daya tarik pil obat ini. Ingat, saya tidak melihat apa-apa. Petik 2 Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti apa yang dia katakan? Jika dia ketahuan, dia tidak akan mengakui kesalahan apapun dan Long Chen akan dituduh mencuri. Long Chen menerima ini begitu saja. Hanya setelah Long Chen pergi dengan kulit binatang, ahli dengan hati-hati memeriksa pil kondensasi darah di tangannya. Saya benar-benar tidak akan pernah membayangkan dia memiliki harta karun seperti itu. Saya harus mencari tahu lebih banyak tentang dia. Setelah mengatakan ini, ahli kondensasi darah menghilang lebih dalam ke pavilion keterampilan pertempuran. Long Chen langsung pulang. Karena dia berani mengambil pil kondensasi darah, dia secara alami tidak takut dengan penyelidikan apapun. Saat ini dia membutuhkan orang lain untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis, yang dekat dengan Grandmaster Yun Qi. Mudah-mudahan itu akan mencegah lebih banyak masalah. Dengan menggunakan metode ini, dia memberitahu musuhnya yang tidak dikenal bahwa dia, Long Chen, bukan lagi orang yang sama. Jika mereka ingin membawa kentang goreng kecil untuk menghadapinya, mereka harus memikirkan konsekuensinya. Saat dia berjalan kembali, Long Chen terus-menerus merenungkan siapa yang ada di balik tirai. Pada titik yang tidak diketahui, dia akhirnya berjalan ke gang kecil. Tiba-tiba, jaring besar turun dari langit. Sebelum Long Chen bahkan bisa bereaksi, dia benar-benar diselimuti dan dibawa pergi. Bab 16 Permusuhan Dengan Seorang Putri Saat Long Chen bertanya-tanya bagaimana bisa menarik keluar dalang di balik tirai, jaring besar turun dari atas dan benar-benar menjebaknya sebelum dia bisa bereaksi. Desain jaringnya sangat rumit, itu segera mengencangkan segera setelah itu menyelimuti Long Chen, dengan kuat menjebaknya di dalam. Saat Long Chen hendak berjuang, dia dibawa tinggi ke udara. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada elang besar di atas kepalanya. Hao Kigel bukanlah magical beast, tapi merupakan binatang buas biasa. Tetapi karena ukurannya yang besar dan jinak, itu adalah favorit bagi para ahli untuk ditunggangi. Hao Kigel ini jelas hanya tunggangan, tapi sudah terlambat untuk penyesalan dari Long Chen. Dia ceroboh dan pantas dijerat. Melonjak ratusan meter ke udara, Long Chen merasa mual hanya melihat ke bawah dan tidak berani bergerak sedikitpun. Ia berharap jaringnya cukup kuat. Jika itu rusak dan Long Chen akhirnya jatuh ke tanah dari ketinggian ini, bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup. Bahkan jika dia diberikan semacam kemampuan surgawi, jatuh dari ketinggian seperti itu akan mengubahnya menjadi pasta datar. Huff, sungguh seorang budak yang berani untuk menggertak adikku. Petik 2. Suara manis yang jelas terdengar dari atas Hao Kigel. Suara itu sangat indah, tetapi amarah yang terkandung di dalamnya menyebabkan Long Chen menyadari sesuatu yang situasinya tidak baik. Tidak peduli seberapa Long Chen mencoba bergerak di jaring, dia tidak dapat melihat siapa yang berada di atas Hao Kigel. Dia takut untuk mengatakan apapun karena jika wanita ini melepaskannya dengan marah, dia akan disekap. Long Chen menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa, membiarkan orang itu menganggap dia takut. Wanita itu juga tidak mengatakan apa-apa menanggapi keheningan Long Chen. Melihat sebuah gunung besar, dia mendesak tunggangannya untuk terbang. Gunung itu persis gunung matahari terbenam, tetapi situasinya benar-benar berbeda dari saat Meng Ki membawanya. Terakhir kali dia berada di atas gunung, kali ini dia dibawa oleh satu orang dalam jebakan. Dan lebih jauh lagi, kali ini penurunannya sangat tidak stabil, jauh dari penurunan yang lambat dan stabil sebelumnya. Perawatan kali ini tidak begitu baik. Tepat ketika ada 30 meter tersisa, Long Chen dijatuhkan. Meskipun dia telah melakukan beberapa persiapan dan melindungi tubuhnya, terlempar dari ketinggian seperti itu masih membuatnya sangat pusing. Huff, dasar Buddha kurang ajar. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran yang layak hari ini, Anda tidak akan tahu bagaimana menghormati Tuhan Anda. Petik 2 Furi berkobar di mata Long Chen. Sekarang mereka sudah di tanah, jika dia tidak memutar hidungnya dengan benar maka dia tidak akan tahu siapa yang lebih tua, Long. Meskipun dia tahu dia adalah seorang wanita, ketika matanya tertuju padanya, dia benar-benar terkejut. Dia berusia 17 tahun dengan lekuk tubuh besar di semua tempat yang tepat. Dia mengenakan jubah putih dengan sabuk diok yang membuat dadanya menjadi lebih menonjol. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah alisnya yang tipis, matanya yang seperti buah persik, hidungnya yang seperti jasper, dan mulut kecilnya yang memiliki jejak amarah yang memberinya rasa kecantikan yang berbeda. Hai budak, menurutmu kemana kamu mencari? Kata wanita itu dengan marah ketika dia melihat mata Long Chen terus berputar-putar di sekelilingnya. Kemarahannya yang awalnya memudar sekali lagi muncul ketika dia memanggilnya budak lagi. Long Chen mencibir, gadis kecil, apakah kamu salah minum? Atau apakah Anda makan terlalu banyak sehingga Anda mulai berbicara omong kosong? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Atau apakah Anda telah terpikat oleh pandangan Tuhan ini sehingga Anda tidak dapat menahan keinginan untuk mengambil jalan yang salah? Petik 2 Ekspresi marah dan penyesalan yang dia miliki bersama dengan kata-katanya membuat marah wanita itu sehingga seluruh wajahnya memerah. Dasar tak tahu malu, Anda berani menggertak adik laki-laki saya. Hari ini, aku akan meredakan amarah kakakku untuknya. Dan dengan wajah seperti Anda, bahkan jika wanita ini buta, saya bahkan tidak akan mempertimbangkan Anda, balas wanita itu dengan marah. Adikmu, Long Chen agak bingung. Huff, adik laki-lakiku adalah pangeran ketujuh Cufeng. Aku akan membalas dendam padamu karena telah melecehkannya hari ini. Petik 2 Wanita itu tepatnya adalah saudara perempuan Cufeng, Cuyao. Dia adalah putri ketiga kekaisaran. The Phoenix Cry Empire memiliki tujuh pangeran dan tiga putri, dan Cuyao dan Cufeng adalah yang termuda dari mereka. Cuyao telah melihat Cufeng pulang dengan ketakutan dan bertingkah sangat aneh. Ketika ditanya apa masalahnya, Cufeng sangat ketakutan sehingga dia tidak akan memberi tahu siapapun. Cuyao telah mengetahui apa yang terjadi melalui banyak cara. Pewaris mulia Manhuanghou telah mengundang Cufeng, jadi dia segera mengetahui semua yang telah terjadi. Sebagai kakak perempuannya, Cuyao menolak membiarkan masalah Long Chen yang menakutkan Cufeng pergi. Tetapi sebagai seorang putri dia tidak bisa bertindak terlalu berlebihan di depan umum, jadi dia diam-diam menangkap Long Chen dalam perjalanan pulang. Long Chen sibuk memikirkan hal-hal lain dan tidak berharap untuk ditindak lanjuti di dalam ibu kota kekaisaran. Karena penjagaannya yang lamban, dia benar-benar terjerat dalam jebakan seseorang. Sepertinya aku ingat bahwa aku sebenarnya tidak melakukan apapun pada adik laki-lakimu, Long Chen mengerutkan kening. Kamu budak, kamu membuat adikku takut. Hukuman untuk ini adalah kematian. Apakah bahkan tidak mengerti siapa yang bangsawan dan siapa yang bukan? Dengan dingin bertanya pada Cuyao. Berulang kali disebut sebagai budak, kemarahan Long Chen melonjak dan dia mengutuk, kamu wanita bodoh, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang wanita, aku tidak akan berani untuk menangani kamu. Jangan tekan Master Long, atau Master Long tidak akan ragu-ragu. Petik 2. Kamu, kamu, dasar. Dalam semua kehidupan Cuyao, tidak ada orang yang mau berbicara dengannya seperti ini. Seluruh tubuhnya gemetar karena dikutuk oleh Long Chen. Sebuah telapak tangan Giyok turun untuk menyerang Long Chen. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Cuyao sebenarnya adalah orang yang kuat di Heaven Stage Key kondensasi ke-9. Telapak tangan itu membawa ledakan yang menyala-nyala, dan yang paling mencengangkan adalah bahwa ini setidaknya adalah skill pertempuran mortal kelas menengah. Long Chen bisa merasakan keanehan dari telapak tangan itu, dan meskipun dia tidak takut, dia lebih suka untuk tidak berbenturan dengannya menggunakan kekerasan. Tepat ketika telapak Giyok itu hendak mendarat di Long Chen, Long Chen menggunakan gerakan kaki cepat dan dengan ringan mendorong tangannya, menyebabkan telapak tangannya melebar dan tidak mengenai apapun. Long Chen dengan lembut dan mudah mengirimkan serangan Cuyao yang berisi semua kekuatannya. Semua kekuatannya sepertinya mengenai kapas dan menghilang. Brengsek, kamu berani lari. Cuyao mengamuk dan dengan cepat berbalik ke tanah. Dia seperti kupu-kupu anggun saat telapak tangan lain melesat ke arahnya. Long Chen sekali lagi marah dengan penghinaannya. Bagaimana wanita secantik itu bisa mengatakan hal-hal yang begitu vulgar. Dia terus mengelak berulang kali, memperhatikan bahwa meskipun basis kultifasi Cuyao tinggi, itu sangat dangkal. Mungkin dia bahkan tidak bisa menandingi seseorang di Heaven Stage of Key Condensation kelima. Meski serangannya kuat, mereka terlalu tidak fleksibel. Dia juga terus menggunakan hanya satu gerakan untuk melawannya berulang kali. Apakah dia menghindar atau memblokir, dia hanya melanjutkan dengan satu serangan itu. Saat ini berlanjut, Long Chen akhirnya mulai tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Setelah gagal menyerang Long Chen setelah sekian lama dan melihat senyum tertahan Long Chen, amarahnya tidak bisa lagi ditahan. Kamu? Kamu bahkan tidak tahu seni bela diri apapun. Ayo lawan saya langsung jika Anda memiliki keterampilan apapun. Petik 2 Long Chen akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi. Kemarahan sebelumnya lenyap menjadi asap. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu menarik. Wajah Cuyao berubah menjadi hijau, melihat tindakan Long Chen saat ini sebagai penghinaan terbesar. Kamu keparat. Tiba-tiba dia melepaskan serangan bela dirinya dan mendatanginya seperti orang biasa tanpa pelatihan apapun. Ini sangat diluar ekspektasi Long Chen, dia belum pernah melihat metode pertarungan seperti itu sebelumnya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mencoba mendorongnya menjauh. Cuyao saat ini sudah gila dan dia bahkan tidak melihat tangan Long Chen saat dia melanjutkan serbuannya. Tangan besar Long Chen kemudian berakhir. Dengan erat meraih dada Cuyao, perasaan lembut yang tidak diketahui menyebabkan mata Long Chen terbuka lebar. Adapun Cuyao, ketika dia merasakan sepasang tangan besar di sana, seolah-olah dia disambar petir dan dia menjadi kaku karena tidak percaya. Maaf, maaf, itu adalah kesalahan. Long Chen buru-buru mencoba menjelaskan saat dia dengan cepat menarik kembali tangannya. Aku akan membunuhmu. Cuyao tiba-tiba meraih lengannya dan menggigit bahunya dengan erat. Tidak peduli apa yang Long Chen coba, dia tidak akan melepaskannya, dan itu menjadi semakin menyakitkan. Marah dan tertekan, Long Chen bahkan tidak berpikir sebelum menggunakan tangannya untuk memukul Cuyao. Perasaan lembut memikat Long Chen, tetapi rasa sakit dari lengannya dengan cepat membuatnya sadar kembali. Lepaskan aku atau aku akan terus memukulmu. Mengancam Long Chen. Rasa sakit yang tajam datang dari sikunya saat Cuyao mendengus ringan. Dia terus menggigit bahunya dengan erat. Marah karena rasa sakit yang meningkat, Long Chen mengangkat tangannya yang besar dan memukulnya tiga kali lagi, masing-masing dengan kekuatan besar. Dia mengerang kesakitan dan air mata bahkan mulai keluar. Di satu sisi dia merasakan sakit, tetapi di sisi lain dia merasa dianiaya. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan melepaskannya. Tapi yang mengejutkan Cuyao adalah setelah dia menepuk pantatnya tiga kali, dia berhenti. Tidak peduli bagaimana dia terus menggigit, dia tidak bergerak lagi. Cukup lama berlalu, mungkin itu karena mulutnya mulai sakit atau mungkin karena lelah, tapi Cuyao perlahan mengendurkan bibir cerinya. Lengan dan pakaian Long Chen benar-benar berlumuran darah sekarang. Long Chen menghela nafas, Sudahkah kamu meredakan amarahmu? Cuyao memandang Long Chen dan melihat bahwa tidak ada kemarahan di wajahnya, sebaliknya, ada melankolis sedih yang samar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ini menyebabkan hatinya sedikit bergetar. Kamu, kenapa kamu berhenti? Untuk beberapa alasan, Cuyao benar-benar memutuskan untuk menanyakan ini. Dia menyesalinya begitu dia mengatakannya dan wajahnya menjadi benar-benar merah. Ah, aku tidak pandai memukul wanita. Tidak ada amarah dalam suaranya. Dia merobek lengan bajunya, mengungkapkan bahwa sebagian dari dagingnya praktis telah digigit. Dia kemudian mencoba menggunakan lengan baju yang robek itu untuk membalut dirinya sendiri. Kalimatnya yang satu itu menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah dan amarahnya benar-benar memudar. Melihat bahwa Long Chen benar-benar tidak dapat membalut lengannya dengan benar dengan satu tangan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil perban, dengan lembut berkata. Biarkan saya membantu Anda membalutnya. Petik 2 Bab 17 maksud membunuh dingin. Aku akan membantumu. Petik 2 Cuyao mengambil kain dari tangan Long Chen dan dengan lembut membungkus lengannya. Dia diam-diam bergumam, maaf. Petik 2 Long Chen entah bagaimana berbeda dari siapapun yang pernah ditemui Cuyao. Kesannya adalah bahwa dia adalah satu-satunya, orang yang lebih rendah, yang berani melawannya. Dia bisa tahu dari mata Long Chen yang liar dan tajam bahwa dia adalah pria yang benar-benar takut pada langit atau bumi. Dia lebih suka dirinya sendiri kesakitan daripada menyakiti Cuyao, ini telah menyentuh hati lembut batin Cuyao. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, mungkin Long Chen benar-benar tidak melakukan kesalahan, atau mungkin dia tidak tahu keseluruhan ceritanya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia mulai merasakan sedikit rasa bersalah. Aku, Long Chen baru saja hendak mengatakan sesuatu. Anda tidak perlu meminta maaf. Kami, hari ini kami akan menyebutnya genap. Aku menggigitmu, dan kamu. Wajahnya memerah. Dadanya masih terasa berbeda dari sebelumnya seolah dia belum melupakan perasaan sebelumnya. Tidak, aku ingin mengatakan, Long Chen menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu yang perlu dikatakan telah dikatakan. Ini sudah selesai. Apalagi yang ingin kamu katakan. Kata Cuyao sedikit marah. Oh wanita cantik, yang ingin saya katakan adalah Anda menggigit lengan kiri saya. Mengapa Anda membalut lengan kanan saya? Petik 2 Baru sekarang Cuyao memperhatikan bahwa dalam kecerobohannya dia telah mengikat lengan yang salah. Tidak hanya wajahnya menjadi benar-benar merah, tapi melihat ekspresi tak berdaya, dia dengan lembut mengutuk, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Dia sekali lagi memantulkan lengan Long Chen. Itu hanya luka daging, jadi selain sedikit sakit, itu tidak bisa dianggap serius. Long Chen tertawa di dalam. Wanita cantik ini setidaknya memiliki sedikit hati nurani. Strateginya untuk menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan dirinya telah berhasil dengan sempurna. Sebenarnya, dia memiliki obat penyembuh di dalam spasialnya baik untuk luka luar maupun dalam. Tapi dia tidak mengeluarkannya untuk menampilkan pertunjukan yang tepat. Awalnya Long Chen tidak berharap sebanyak ini. Jika pendekatan lembutnya tidak berhasil, dia benar-benar siap untuk menghadapi pembalasan yang lebih keras. Untungnya dia telah jatuh pancing, pancing, dan pemberat karena jebakannya. Ini telah sangat melampaui harapan aslinya. Itu juga pertama kalinya dia mendapatkan kesan baik yang samar-samar dari keluarga kerajaan. Dia dengan lembut berkata, Adikmu telah dimanfaatkan. Zhou Yao Yang ingin menggunakan dia untuk menekan saya. Petik 2 Dia kemudian menceritakan secara singkat apa yang terjadi antara dia dan Zhou Yao Yang. Kali ini dia tidak perlu membangkitkan emosinya, semua yang dia lakukan adalah dengan acuh-ta'acuh menjelaskan sedikit tentang apa yang telah dia alami. Maafkan aku Long Chen, akulah yang menganiaya kamu. Chu Yao merasa bersalah sekarang, merasa seolah-olah dia sudah bertindak terlalu jauh. Jangan khawatir, aku sudah terbiasa, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Meskipun pidatonya sangat datar, tetapi dikombinasikan dengan ekspresi cemberut, itu memberi orang visual bergerak yang kuat. Ekspresi Long Chen menyebabkan Chu Yao merasa lebih bersalah. Seolah-olah dia telah mengoleskan garam ke seseorang yang sudah penuh luka. Haha, jangan dianggap terlalu serius. Aku hanya menipumu untuk bersimpati, kata Long Chen sambil tertawa. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat senyum Long Chen membuatnya merasa lebih buruk untuknya. Bahkan air mata mulai mengalir di wajahnya. Sial, jangan menangis. Saya akan berhenti membicarakannya. Petik 2 Long Chen mungkin tidak takut langit atau bumi, tapi dia takut wanita menangis. Dia segera menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah kamu memaafkanku? Dengan patah hati bertanya pada Chu Yao. Dia merasa seolah-olah dia adalah orang terburuk di dunia. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Itu semua disebabkan oleh orang jahat yang berbeda, jadi jangan salahkan dirimu, Long Chen menghibur. Tapi, tidak ada tapian. Tinggalkan masa lalu di masa lalu. Jaga hari-hari bahagia dan lupakan hari-hari sedih. Begitulah cara saya melakukannya selama saya bisa ingat, kata Long Chen. Terima kasih Long Chen. Chu Yao mengusap air matanya dan senyum muncul di wajah cantiknya. Hati Long Chen bergetar sedikit ketika dia melihat Chu Yao. Meskipun dia hanya sedikit lebih rendah dari Mengki, kecantikannya cukup untuk menggulingkan kota. Apalagi saat dia tertawa, tidak ada laki-laki yang bisa tetap bergeming. Melihat Long Chen tiba-tiba menatapnya dengan bodoh, Chu Yao bertanya dengan bingung, Long Chen, mengapa kamu menatapku seperti itu? Haha, itu karena kamu terlalu cantik. Tolong jangan tersinggung. Wajah Long Chen memerah saat dia menjawab dengan jujur. Apakah saya benar-benar cantik? Chu Yao dengan serius bertanya sambil mendorong rambut halusnya ke belakang telinganya. Long Chen terkejut, bertanya, Tentu saja kamu cantik, mungkinkah kamu tidak tahu? Apakah tidak ada orang lain yang memberitahumu? Petik 2 Chu Yao menggelengkan kepalanya, berkata, Orang-orang memberitahuku setiap hari, tapi aku tidak mempercayai mereka. Saya tidak suka orang-orang yang memalsukan saya setiap hari. Petik 2 Dia tampak tak berdaya saat mengatakan ini, pemandangan menyedihkan yang menyebabkan hati Long Chen terluka untuknya. Dibandingkan dengan dia yang menyerangnya, itu seperti dua orang yang berbeda. Long Chen tidak menyangka Chu Yao memiliki sisi seperti itu padanya. Ayo cari tempat duduk, berdiri seperti ini canggung. Petik 2 Long Chen menemukan batu besar untuk diduduki, dan Chu Yao mengangguk. Tapi begitu dia duduk, dia tiba-tiba melompat kembali sambil menangis. Apa yang salah? Wajah Chu Yao benar-benar merah. Dia dengan marah menjawab, Itu karena kamu. Long Chen dengan cepat menyadari apa itu dan menjadi bersalah. Tapi di belakang punggungnya dia menggosok tangan kanannya beberapa kali, mengingat kembali perasaan indah sebelumnya. Chu Yao mengeluarkan selimut panjang dari cincin spasialnya dan menutupi batu itu sebelum duduk dengan lembut. Tapi dia masih merajut alisnya sedikit saat dia menyentuh permukaan karena masih sedikit sakit. Tentang itu, Eh, maafkan aku. Long Chen meminta maaf karena malu. Tindakannya itu tidak benar-benar sesuai dengan citra seorang pria bangsawan, tetapi pada saat itu Long Chen tidak mengira harus bertindak seperti itu. Ditambah dia sangat tertekan saat digigit. Tindakannya yang murni tidak benar-benar memanfaatkannya. Aku belum pernah bertemu seseorang yang mengerikan sepertimu. Ini pertama kalinya ada orang yang memukul saya. Mata Chu Yao memerah karena keluhan. Hei, jangan menangis. Bagaimana kalau saya membiarkan Anda memukul saya di bagian bawah juga? Long Chen buru-buru bercanda ketika dia melihat dia akan menangis. Ha? Siapa yang mau memukulmu di sana? Kamu benar-benar orang yang jahat. Chu Yao segera menertawakan itu, emosi yang benar-benar terbalik. Dia sedikit rileks sekarang karena dia tidak akan menangis. Memukul seorang putri benar-benar berani, bahkan untuknya. Long Chen, meskipun kamu orang jahat, aku merasa kamu bukan penipu yang akan berbohong padaku hanya untuk menjilat. Dapatkah kita berteman? Tanya serius pada Chu Yao. Tentu saja, selama Anda tidak memasukkan saya ke dalam jaring lagi lain kali. Sejujurnya saya sangat takut kamu akan melepaskan dan membiarkan saya jatuh, kata Long Chen sambil tertawa. Chu Yao juga tertawa, teringat betapa menyesalnya sosok yang dia lihat ketika dia menjatuhkannya. Setelah tertawa bersama, jarak antara mereka berdua menjadi jauh lebih sedikit. Chu Yao sebenarnya mulai berbicara tentang hal-hal yang dia dan adik laki-lakinya telah lalui. Mungkin itu karena ini adalah pertama kalinya dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan, tapi dia benar-benar memberi tahu Long Chen banyak hal. Chu Yao, sudah berapa lama Anda tidak melihat yang mulia? Dia menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya sejak saya berusia tiga tahun. Adik laki-laki saya belum pernah melihatnya sekalipun. Petik 2 Long Chen mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk tidak menanyakan pertanyaan tertentu padanya. Persahabatannya dengan Chu Yao baru saja dimulai jadi dia tidak bisa tiba-tiba mengajukan pertanyaan sensitif. Tapi dia benar-benar ingin tahu bagaimana situasinya dengan Istana Kekaisaran. Siapa yang menargetkan keluarga panjang? Yang mulia telah mengasingkan diri selama lima tahun sebelum panggilan keluar agar Long Tian Xiao kembali. Tetapi pada saat itulah Long Tian Xiao mulai menolak perintah kekaisarannya. Apa yang terjadi selama periode itu? Dan ayahnya tidak mengirim pesan apapun selama lebih dari 10 tahun. Mengapa? Apakah dia benar-benar meninggalkan istri dan putranya? Meskipun ingatannya kabur, citra teguh Long Tian Xiao tertanam dalam di hati Long Chen. Dia jelas bukan orang seperti itu. Tapi lalu apa yang terjadi? Long Chen terjebak dalam teka-teki besar, tetapi dia juga tidak bisa terburu-buru memecahkannya. Karena semakin dekat dia dengan kebenaran, semakin berbahaya jadinya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang tepat, Long Chen harus terus berbaring. Long Chen terus mengajukan beberapa pertanyaan tidak langsung. Apa yang terjadi dengan pangeran lainnya, Del? Cu Yao sepertinya tidak menebak niat Long Chen dan berpikir Long Chen hanya tertarik padanya, jadi dia terus menjawab. Dia agak malu menipu wanita seperti itu, jadi dia berhenti bertanya untuk menghindari menumpuk rasa bersalah. Karena dia semakin dekat dan dekat dengan kebenaran, yang terpenting baginya untuk segera meningkatkan kekuatannya. Sekarang kondensasi awal bintang Feng Fu-nya selesai dan energi spiritualnya meningkat, dia dapat meningkatkan kecepatan di mana dia memurnikan pil dan terus memberi makan bintang Feng Fu. Begitu bintang Feng Fu mencapai kondisi sempurna, dia bisa menyerang kondensasi darah. Hanya setelah mencapai alam kondensasi darah Anda akan menjadi seniman bela diri sejati. Saat ini, dia terlalu lemah. Hal lain yang mengejutkannya adalah ketika bintang Feng Fu semakin besar, tubuh fisiknya juga berubah dan menjadi lebih kuat. Bintang Feng Fu seperti mata air yang menyehatkan seluruh tubuhnya. Transformasinya saat ini membuatnya sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Dukungan terbesarnya adalah seni tubuh hegemon bintang 9. Tapi seni ini terlalu misterius. Semua yang ada dalam ingatannya adalah bagaimana mengolahnya, tidak ada yang lain tentang itu. Chu Yao terus mengobrol selama empat jam penuh sebelum mulai merasa malu dan mulai mengajukan pertanyaan kepada Long Chen. Long Chen tertawa dan berbicara tentang beberapa hal menarik. Dia tidak mengatakan apapun tentang penderitaan pahitnya. Rupanya Long Chen memiliki kevasihan dan mulut yang sangat berbakat. Tawa cerah sesekali terdengar dari Chu Yao. Putri yang kasar dan keras kepala itu sekarang telah berubah menjadi wanita yang mendambakan. Mereka berdua baru menyadari berapa lama waktu telah berlalu saat matahari mulai terbenam. Chu Yao bertanya, Long Chen, bisakah aku datang menemukanmu di masa depan untuk berkumpul? Long Chen ragu-ragu sedikit karena dia takut terlalu dekat dengan siapapun dari keluarga kekaisaran, tetapi melihat mata Chu Yao dipenuhi dengan harapan, dia tidak bisa tidak setuju, tentu saja. Tapi itu harus menjadi rahasia di antara kita. Petik 2 Wajahnya memerah dan matanya yang indah membuang muka. Dia buru-buru berbisik, kalau begitu aku harus pergi. Petik 2 Kamu kembali dulu, aku akan jalan pulang. Jika Tuan Putri diketahui memiliki teman laki-laki di tunggangannya, itu pasti akan membawa masalah besar. Chu Yao sepertinya juga mengerti dan membisikkan selamat tinggal kepada Long Chen sebelum terbang dengan hau kigelnya. Melihat sosoknya berangsur-angsur memudar, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Hanya beberapa saat kemudian dia menghela nafas dan mulai berjalan kembali. Tapi saat dia tiba di gerbang keluarganya, dia melihat pasukan elit yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung perkebunan Zenyuan Hou. Wajahnya menjadi gelap dan niat membunuh segera muncul. Karena Anda datang mencari kematian, saya tidak akan menahan diri. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi ditekan saat dia langsung menyerang pasukan elit di sekitar rumahnya. Bab 18 Manhuang Hou Ratusan pasukan telah mengepung perkebunan Zenyuan Hou, membentuk pengepungan yang ketat. Seorang pria parubaya berlapis baja di atas seekor kuda dengan angkuh memandang rendah nyonya. Panjang! Nyonya! Long pucat saat dia berbicara dengan pria itu, sementara Bao Er dan anggota keluarga lainnya ketakutan saat mereka meringkuk dari pasukan. Ketika Long Chen muncul, mata pria itu menjadi cerah dan dia dengan dingin berteriak, Long Chen, kamu tidak perlu melukai ahli waris bangsawan Zhou Yao Yang dengan sangat parah. Kami telah menerima perintah untuk menangkap Anda. Maukah kamu pergi dengan sukarela? Petik 2 Pasukan ini semuanya adalah elit yang memiliki aura berdarah yang berat. Bagaimana bisa nih? Sudah lama melihat adegan niat membunuh seperti itu. Dia pucat seperti selembar kertas saat dia terhuyung-huyung, hampir roboh. Dia akan pingsan jika Bao Er tidak mendukungnya. Long Chen benar-benar mengabaikan semua pasukan saat dia berjalan ke ibunya. Hatinya sakit melihat betapa takutnya dia. Bu, jangan khawatir. Ini hanya mimpi. Begitu kamu bangun, semua ini akan hilang, kata Long Chen dengan lembut sambil meraih tangannya. Kekuatan spiritual yang lembut keluar dengan kata-katanya. Nyonya, kelopak mata Long terasa berat, dan dia tertidur lelap. Bao Er, Zhang Ma, bisakah kamu membantuku membawa ibuku? Long Chen tidak tahan melihat ibunya begitu ketakutan, jadi dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksanya langsung tidur. Jika tidak, sebagai manusia biasa, akan mudah baginya untuk jatuh sakit karena mengalami ketakutan seperti itu. Bao Er dan Zhang Ma mendukung nih. Jauh di dalam, sementara Long Chen menyuruh semua orang untuk menutup pintu. Melihat orang yang duduk di atas kuda dan merasakan blutki samar darinya, senyum mengejek muncul di wajah Long Chen. Jadi itu hanya kondensasi darah setengah langkah. Petik 2 Melihat Long Chen bertindak tinggi dan perkasa tanpa niat sedikitpun untuk pergi dengan diam-diam, pria itu memutar matanya. Long Chen, kamu telah melakukan kejahatan berat, kejahatan yang sangat parah sehingga tidak ada yang bisa melindungi kamu. Apakah Anda menunggu saya untuk menangkap Anda secara pribadi? Dia dengan dingin berteriak. Hah, Anda hanya seorang sersan. Seekor anjing sepertimu menangkapku secara pribadi. Jangan membuatku tertawa, Long Chen mengejek. Seorang sersan adalah pangkat komando terendah dalam kekaisaran Phoenix Cry. Seseorang seperti itu tidak memiliki pencapaian masa lalu atau kekuatan sejati, itu hanya peran pemimpin tim kecil. Tetapi orang ini menjadi sangat bersemangat untuk mencapai peringkat itu sehingga dia tidak bisa diam tentang itu. Begitu dia naik menjadi sersan, dia menjadi terbiasa dengan perannya. Kata-kata Long Chen sekarang seperti panah beracun yang ditembakkan ke dalam hatinya. Wajahnya segera menjadi tidak sedap dipandang. Dia berasal dari keturunan yang rendah, dan telah menderita selama lebih dari 10 tahun di kam tentara sebelum akhirnya ada kesempatan baginya untuk menerobos kerana kondensasi darah, dan hanya setelah itu dia dipromosikan menjadi sersan. Prestasi terbesarnya saat ini sekarang dihina dengan kejam, menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Long Chen, jangan membuatku membunuhmu. Pria itu menggertakkan giginya dan tangannya pergi ke pedang diikat pinggangnya. Jika kamu berani menghunus pedang, aku akan membiarkan kepalamu jatuh ke tanah. Petik 2 Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Nadanya sangat serius. Itu tidak keras dan tidak memiliki sedikitpun amarah, terdengar seperti seorang ahli yang kuat dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Kamu meminta kematian. Petik 2 Pria itu meraung dan menembak ke depan dari kuda, mengirimkan tinjunya meninju Long Chen. Blutki beredar ke seluruh tubuhnya, dan sedikit muncul, jelas menunjukkan bahwa dia telah menggunakan jejak kekuatan alam kondensasi darah. Tatapan Long Chen tampak seperti listrik, dan wajahnya dingin. Dia mengambil langkah maju, juga melepaskan tinjunya. Ledakan. Angin ribut melonjak saat kedua tinju itu bertemu. Kedua belah pihak mundur beberapa langkah dari ledakan. Kamu sebenarnya kurang ajar hanya dengan kemampuan kecil ini. Long Chen dengan dingin mengejek. Ekspresi pria itu berubah, untuk diejek oleh seseorang yang disebut cacat menyebabkan dia cukup marah untuk meledak. Matilah. Dia menghunus pedangnya dan mengirimkannya menebas leher Long Chen. Angin bersiul menembus telinga orang, menyebabkan mereka merasakan dingin di dalam. Seolah menunggu saat yang tepat ini, Long Chen mengetuk tanah dan mundur beberapa kaki dengan cara hantu, sepenuhnya menghindari serangan itu. Retret ini telah menggunakan winchasing steps yang baru dipelajari. Meskipun dia masih pada tingkat pelatihan awal, dengan ingatan Pilgad yang menyatu dari Long Chen, muncul pemahaman yang tak tertandingi tentang meridian tubuh manusia. Dengan pemahaman seperti itu, seolah-olah dia sudah mempraktikannya selama puluhan tahun. Dengan satu langkah dia tiba di depan seorang tentara dan mengulurkan tangan. Prajurit itu sangat terkejut dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir. Tapi tanpa diduga tangannya bergetar dan bilahnya menghilang. Saat berikutnya dia melihat Long Chen, dia dengan kejam menebas pedangnya ke arah Sersan. Sersan itu masih kehilangan keseimbangan dari ayunannya dan masih belum mempersiapkan diri. Mundurnya Long Chen, perebutan pedang, dan serangan semuanya terjadi hanya dalam nafas. Peluit dari pedang yang menebas ke arahnya mengejutkannya dan dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya. Ledakan. Setelah ledakan, Sersan merasakan semacam energi yang tidak bisa dia lawan, dan dia dan pedangnya terlempar beberapa meter jauhnya. Begitu dia berhasil menstabilkan tubuhnya, perutnya turun. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran hidup dan mati, dia tanpa sadar mengangkat pedangnya. Dengan ledakan besar lainnya, percikan terbang kemana-mana saat cahaya dingin terbang puluhan meter ke pohon. Sebelumnya Sersan itu menggunakan intuisinya yang mengejutkan untuk memblokir salah satu tebasan Long Chen. Tapi dia tidak bisa menahan kekuatan menakutkan Long Chen. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dan pedangnya terlempar. Sekarang Sersan itu tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Dia benar-benar tertegun dan putus asa saat cahaya dingin melintas di depan matanya, muncul seperti sabit malaikat maut. Tidak. Ceritan ketakutan itu menggantung di udara saat kepala Sersan itu melayang di udara, wajahnya berkerut dalam ekspresi kaget dan kengganan. Saat kesadarannya memudar, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya. Jika kamu berani menghunus pedang, aku akan membiarkan kepalamu jatuh ke tanah. Dia sekarang akhirnya percaya bahwa Long Chen tidak mencoba mengintimidasi dia, tetapi hanya mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, realisasinya terlambat. Mayat tanpa kepala itu roboh ke tanah. Kepala itu jatuh di udara untuk waktu yang lama sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan berguling lebih jauh. Adapun semua prajurit, mereka semua tercengang. Senjata di tangan mereka sepertinya menjadi lebih berat saat ini. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah melihat darah sebelumnya, tapi tidak pernah melihat pemandangan yang begitu kejam seperti hari ini. Long Chen memiliki wajah yang sama sekali tanpa ekspresi dari awal sampai akhir, menyelesaikan pembunuhan tanpa mengedipkan mata. Itu bahkan lebih menakutkan daripada jika dia mendidih karena amarah. Long Chen, Anda berani membunuh Letnan tepercaya saya. Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan saya akan menghancurkan seluruh real Senyuan Ho? Petik 2. Teriakan marah tiba-tiba datang dari jauh, ketika seorang pria parubaya yang bermartabat berjalan dengan lusinan ahli. Apakah kamu akhirnya keluar? Long Chen dengan dingin tertawa di dalam. Segera setelah dia tiba, dia telah menggunakan akal surgawi untuk mengamati sekeliling dan memperhatikan orang-orang yang bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Man Huang Ho, kamu benar-benar layak atas namamu. Serangan yang tidak masuk akal seperti ini adalah apa yang aku harapkan dari seseorang dengan reputasimu, kata Long Chen dengan malas sambil bersandar pada singa batu di depan gerbang rumahnya. Hari ini di ruang literatur Anda melakukan kejahatan terhadap Pangeran Ketujuh, anak saya terluka parah, dan sekarang Anda telah membunuh Letnan terpercaya saya. Huff, tidak peduli bagaimana Anda mencoba memutarnya, saya ingin melihat bagaimana Anda keluar dari ini. Mari kita lihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu sekarang. Teriak Man Huang Ho dengan marah. Melihat orang yang setenar ayahnya ini, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Seseorang dengan metode lemah seperti itu juga setenar ayahnya. Sial. Zhou Chengqing, apakah kamu semakin bodoh semakin tua umurmu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Long Chen, adalah seseorang yang perlu diselamatkan? Kamu benar-benar idiot. Petik 2. Mengambil tablet giyok dari jubahnya, dia berkata padanya, buka mata anjingmu. Bisakah kamu melihat apa ini? Petik 2. Ketika Man Huang Ho, juga dikenal sebagai Zhou Chengqing, melihat diagram tungkupil diukir di tablet batu giyok, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin, bagaimana Anda bisa memiliki tablet dari Pil Apprentice? Apakah itu palsu? Dengan marah menuntut Zhou Chengqing. Idiot, kamu benar-benar sudah pikun. Baik, untuk seseorang sebodoh Anda, saya akan melihat lebih dekat. Long Chen langsung melemparkan tablet giyok ke Zhou Chengqing. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, ekspresinya menjadi lebih terkejut. Sebagai bangsawan yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahui kebenaran tablet status guild alkemis. Tetapi justru karena dia menyadarinya, ekspresinya sangat terkejut. Orang yang menandatangani tablet ini sebenarnya adalah Yun Qi. Semua orang di kekaisaran Phoenix Cry dengan otak tahu nama Grandmaster itu. Bahkan generasi keluarga kerajaan yang berurutan harus menghormati alkemis. Jelas bahwa guild alkemis memiliki pengaruh tingkat tinggi di kekaisaran. Apakah kamu melihat Zhou Chengqing sekarang? Bisakah Anda mengembalikan tablet saya kepada saya? Dengan dingin menertawakan Long Chen saat dia melihat Zhou Chengqing yang linglung. Ekspresi Man Huang Hou sangat jelek. Dia ingin menghancurkan tablet Giyok di tangannya dan menangkap Long Chen, tetapi dia tidak berani. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen mendapatkan tablet ini, tapi memiliki itu berarti Long Chen adalah salah satu orang dari guild alkemis. Mereka adalah orang-orang di atas hukum kekaisaran dan dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur. Man Huang Hou benar-benar bingung. Dia mengembalikan tablet itu ke Long Chen, tapi pada saat itu ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan dia dengan dingin berteriak, Zhou Chengqing, hari ini kamu mengepung rumah Pil Apprentice dengan pisau, sebuah kejahatan yang kejam. Jika Anda tidak memberi saya balasan, saya akan pergi ke guild alkemis besok dan mengisi aplikasi untuk Phoenix Cry Empire untuk menghukum Anda. Petik 2. Ekspresi Zhou Chengqing segera berubah. Hukuman dari guild alkemis pasti sesuatu yang harus ditakuti. Mereka akan memutuskan kekaisaran dari Pil Obat, yang sama dengan mencekik garis kehidupan bangsa. Sepertinya saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi hari ini. Saya akan segera kembali dan menyelidiki dan memberi Anda kompensasi yang pantas. Dengan status Long Chen saat ini, Zhou Chengqing hanya bisa menelan amarahnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mengagumi Man Huanghou. Kemampuannya menelan kotorannya sendiri cukup mengagumkan. Tidak heran meskipun telah berlalu lebih dari 10 tahun dia masih tetap di alam kondensasi darah. Dia pasti menghabiskan seluruh waktunya untuk melatih cara menelan kotoran. Tidak peduli bagaimana atau apa yang kau selidiki, sebelum aku bangun besok, tanah milikku sebaiknya dibersihkan seluruhnya. Kalau tidak, yah, kamu tahu apa yang akan terjadi. Petik 2 Long Chen dengan dingin mendengus dan tidak lagi peduli dengan rubah berbahaya ini. Dia langsung masuk ke dalam perkebunannya dan membanting pintunya hingga tertutup. Dia sangat kesal dengan urusan hari ini. Di pagi hari di aula literatur, sore hari di sunset mountain, dan malam hari di gerbang perkebunannya. Bertarung tiga kali dalam satu hari sudah pasti cukup untuk membuat seseorang kesal. Tapi setidaknya apa yang terjadi selama sore hari sedikit lebih memikat. Setelah Long Chen pergi, ekspresi Man Huang Hou menjadi pucat. Dia tidak mencapai sedikitpun dari tujuannya untuk datang ke sini, tetapi malah menimbulkan masalah besar untuk dirinya sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Cepat dan mulai bersihkan omong kosong ini. Bahkan jika Anda harus menjilat noda darah di tanah untuk menghilangkannya, cepat lakukan. Petik dua. Dengan perut penuh amarah dan tidak ada tempat untuk melepaskannya, Man Huang Hou melampiaskannya pada tentaranya, mengutuk dan mengamuk. Pada akhirnya, dia pergi sendiri. Sial, bagaimana bocah kecil itu bisa masuk ke guild alkemis? Sekarang akan merepotkan. Petik dua. Man Huang Hou bergumam dalam hati. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mulai berjalan menuju istana kekaisaran. Bab 19 Obat Pemulihan Wajah Di sebuah ruangan kecil di samping istana kekaisaran ada seorang pria berusia 20-an yang diam-diam mendengarkan laporan Man Huang Hou. Ini terjadi terlalu tiba-tiba dan benar-benar di luar harapanku, jadi hambamu tidak berani bertindak sendiri. Saya mohon pengampunan dan bimbingan pangeran keempat, kata Man Huang Hou. Pria tampan itu adalah pangeran ketujuh Cufu. Tetapi yang terpisah dari pangeran lainnya adalah bahwa dia hanyalah putra seorang selir kekaisaran. Meskipun dia juga pangeran, statusnya jauh lebih rendah dari yang lain. Tetapi karena sifatnya yang rendah hati, dia tidak memicu kecemburuan orang lain sehingga dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua pangeran. Praktis semua bangsawan di kekaisaran merasa bahwa pangeran keempat memiliki bakat terbaik untuk mewarisi tahta, tetapi sayangnya dia tidak dilahirkan dari ibu yang tepat. Pangeran keempat Cufu menganggup dan berkata, kamu benar untuk tidak bertindak. Fakta bahwa Long Chen berhasil menjadi alkemis entah dari mana agak mengejutkan. Petik 2. Iya, ketika saya melihat tabletnya, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Untuk sampah itu menjadi alkemis terlalu keterlaluan. Man Huang Hou juga menggelengkan kepalanya dan bahkan sekarang dia agak tidak percaya. Ini menarik. Setelah Long Chen ini terluka para oleh putramu, dia tampaknya telah benar-benar berubah dan sekarang jauh lebih kuat sehingga dia mampu membunuh ahli kondensasi darah setengah langkah. Mungkin ada lebih dari yang terlihat di sini. Pangeran keempat mondar-mandir sebentar sebelum berkata, kembali dan amati dengan cermat pergerakan real Zenyuan Hou. Lihat apakah ada yang mencurigakan masuk. Ingat, jangan sampai ketahuan. Petik 2. Pelayan ini akan menanganinya. Tapi untuk Long Chen, Man Huang Hou sedikit ragu-ragu. Jangan ganggu dia untuk sementara waktu. Dia hanya bidak catur. Selama dia tidak melompat dari papan catur, bahkan dengan pelindung dia tidak akan bisa lepas dari nasibnya. Statusnya saat ini adalah sesuatu yang harus kita peka. Suruh putra Anda mundur sementara. Benar, bagaimana luka anakmu? Tanya pangeran keempat. Terima kasih atas perhatianmu pangeran keempat. Setelah sembuh, dia sudah keluar dari hutan, jawab Man Huang Hou buru-buru. Tapi ngomong-ngomong, ketika Zhou Yao yang dibawa kembali, Man Huang Hou benar-benar sangat ketakutan. Luka-luka itu begitu parah sehingga dia bahkan tidak mengenali putranya sendiri. Tapi yang beruntung adalah meskipun lukanya tampak menakutkan, luka di dalamnya tidak terlalu parah. Itu karena Long Chen membuatnya mengonsumsi pil obat untuk menyelamatkan hidupnya. Hanya dalam waktu penyembuhan yang singkat dan setelah menghabiskan banyak emas, Zhou Yao yang sudah bisa bangun dan berjalan. Selain untuk sementara tidak bisa bertarung dengan orang lain, dia sudah tidak memiliki defisit yang besar. Hmm, kalau begitu bagus. Kembali dan ingat apa yang saya katakan. Awasi mereka dengan saksama, dan segera setelah terjadi sesuatu yang aneh, segera laporkan kepada saya. Petik 2 Ya, hambamu dimaafkan. Petik 2 Setelah Man Huang Hou pergi, pangeran keempat pergi ke jendela. Menatap ke dalam kegelapan yang pekat, senyuman muncul di bibirnya. Tirai hitam malam tidak bisa bertahan selamanya, sinar matahari akan segera tiba. Zenyuan Hou, berapa lama kamu bisa melawan? Petik 2 Keesokan paginya, ketika orang-orang dari rumah tangga Zenyuan Hou membuka gerbang besar, mereka menemukan bahwa lantainya telah benar-benar tertahan, membuat kagum orang-orang di perkebunan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang-orang Man Huang Hou telah menggali sepenuhnya semua ubin yang telah berlumuran darah. Melihat tanah yang tidak rata setelah ubin digali, orang yang telah dikutuk oleh Man Huang Hou sebelum mempertimbangkannya dan memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk benar-benar menahan lantai sebelum merasa diyakinkan dan pergi. Long Chen tersenyum mengejek saat melihat ini. Orang-orang kekanak-kanakan itu akan menggertak yang lemah dan hanya takut pada yang kuat. Kali ini mereka akan berperilaku lebih baik. Hal pertama yang Long Chen lakukan setelah bangun dari tempat tidur adalah pergi menemui ibunya. Saat dia terbangun, seakan-akan semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Chen R, apa yang terjadi kemarin? Meskipun dia melihat Long Chen benar-benar aman, dia masih sedikit gugup. Bu, putramu sudah dewasa dan menjadi pria sejati. Sama seperti ayahku, aku juga bisa melindungi keluarga ini dari angin dan hujan, kata Long Chen dengan husuk sambil memegang tangan ibunya. Dia tidak ingin, dia tahu terlalu banyak. Dia hanyalah manusia biasa. Long Chen sudah memeriksa tubuhnya. Meridian yang telah diberikan oleh surga terlalu pendek, dan bukan hanya dia memiliki akar roh yang buruk, tetapi dia bahkan tidak memilikinya sama sekali. Selanjutnya ibunya sekarang hampir 40 tahun dan tidak memiliki cara untuk menumbuhkan seni tubuh hegemon bintang 9. Selain itu, seni tubuh hegemon bintang 9 adalah metode budidaya yang wanita tidak bisa berkultivasi. Tidak peduli seberapa Long Chen mencoba menentang surga, dia tidak punya cara untuk mengubah konstitusi alami ibunya. Yang bisa dia lakukan untuknya adalah membiarkannya tidak khawatir. Melihat putranya tampaknya tumbuh dalam semalam, seolah-olah dia melihat citra suaminya yang kuat. Nyonya, Long tidak bisa menahan diri untuk terharu dan air mata mulai mengalir. Anak yang baik, ibu tidak akan bertanya lagi padamu. Ibu mempercayaimu. Petik 2 Long Chen dengan cepat menghapus air mata ibunya, sambil tertawa, Bu, anakmu sudah dewasa. Anda harus bahagia. Saya menyiapkan hadiah untuk Anda. Petik 2 Dia kemudian menyentuh cincin spasialnya, menyebabkan botol giyok muncul di tangannya. Sebelum dia bisa bicara lagi, nih, Long bertanya dengan heran, di mana Anda mendapatkan cincin spasial. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa ekspresi ibunya tampak begitu curiga? Tentu saja dia tahu bahwa selalu menyembunyikan sesuatu dari ibunya bukanlah solusi. Untuk menangani kekhawatiran ibunya, dia memberitahunya tentang statusnya sebagai seorang alkemis. Bagaimanapun, orang akan mempelajarinya cepat atau lambat, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Long Chen juga mengambil keuntungan untuk mengatakan bahwa setelah dia dipukuli, keberuntungan bersinar padanya dan dia telah membuka meridiannya, yang berarti dia bisa berkultivasi sekarang. Dan dia bahkan berhasil mengolah api pil dan mendapatkan kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis. Ketika dia pergi ke guild alkemis, dia secara kebetulan bertemu dengan Grandmaster Yun Qi. Dia segera mengambil kesempatan itu, menggunakan rasa kasihannya untuk mendekat. Long Chen menggunakan air matanya untuk menggerakkan Grandmaster Yun Qi, yang akhirnya menyerah dan membuat pengecualian untuk membiarkannya menjadi seorang alkemis. Mendengar kata-kata yang mengejutkan ini, nih, Long benar-benar bingung. Tapi Long Chen dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa itu adalah kebenaran dan juga mengeluarkan tabletnya untuk diperiksa ibunya. Baru kemudian dia mempercayainya. Meskipun dia bukan seorang kultifator, dia tahu tentang alkemis. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa besar, bagi Long Chen menjadi satu adalah keberuntungan yang cukup untuk beberapa generasi. Bu, jangan bergerak. Saya akan membantu Anda menerapkannya. Petik 2 Dari botol dia mengeluarkan beberapa tetes cairan obat. Dia dengan lembut mengoleskannya ke tangannya, menyebabkan aroma segar memenuhi ruangan. Hanya satu napas saja bisa membuat seseorang benar-benar rileks. Melihat betapa seriusnya Long Chen sekarang berakting, nih. Long tidak bergerak sama sekali. Long Chen dengan lembut mengoleskan cairan obat ke wajahnya. Perasaan sejuk dan santai segera menyebar di wajahnya. Chen R., apa ini? Rasanya sangat enak, bisik nyonya. Panjang. Dia menutup matanya dan menikmati perasaan itu. Hei hei, ini adalah harta istimewa yang diberikan putra Anda untuk Anda. Diam saja, kata Long Chen sambil tertawa. Anak nakal, mendengar dia tertawa dan menolak menjawab, Bu, Long tersenyum. Hatinya semakin hangat. Dia telah membesarkan Long Chen sejak dia masih bayi, mengganti popok demi popok. Sekarang setelah dia dewasa, dia akhirnya mengerti apa itu tugas berbakti. Jadi nih. Hati Long akhirnya bersuka cita. Oke, buka matamu. Petik 2. Nyonya, lama perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa cermin riasnya dipegang di depan matanya oleh Long Chen. Apa? Melihat bayangannya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Memutar kepalanya ke kiri dan ke kanan, dia menemukan bahwa itu pasti dia, tetapi dia sekarang tampak jauh lebih muda. Kerutan di dekat matanya telah sangat memudar, kulit aslinya yang mulai mengering menjadi sangat licin, dan sekarang dia muncul setidaknya satu dekade lebih muda. Chen R, apakah aku sedang bermimpi? Nyonya, Long tidak bisa mempercayai matanya. Aku tidak tahu apakah kamu sedang bermimpi atau tidak, tapi jika kamu terus melihat dirimu seperti itu, itu akan menjadi makan siang dalam waktu singkat, kata Long Chen sambil tertawa. Nyonya, Long berubah menjadi merah dan dengan ringan mengetuk Long Chen. Anak nakal, kamu berani menggoda ibumu. Ini belum terlambat. Petik 2. Long Chen tersenyum, ibunya tidak hanya membuat wajahnya tampak lebih muda, bahkan hatinya menjadi lebih ringan. Bu, aku menyempurnakan eliksir pemulihan wajah ini hanya untukmu. Meskipun bahan obatnya biasa-biasa saja, itu tidak masalah karena membuat Anda terlihat seperti saat Anda berusia 30 tahun. Petik 2. Ramuan pemulihan wajah biasanya membutuhkan buah pemulihan wajah sebagai bahan obat utama, tetapi itu terlalu langka dan Long Chen tidak dapat mendapatkannya dalam waktu singkat. Dia menggunakan semacam herbal pemulihan wajah sebagai pengganti. Efeknya jauh lebih buruk sehingga tidak bisa mengembalikan orang ke masa mudanya, tetapi membalikkan penuaan beberapa tahun tidak masalah. Betulkah, Nyonya, lama dirayakan, wanita mana yang tidak menyukai penampilan mereka. Dengan suaminya pada dasarnya berada di negeri lain darinya dan dengan Long Chen memiliki fisik cacat bawaan, hatinya sangat tegang dan ini menyebabkan dia menua dengan cepat. Melihat ibunya begitu lelah, rasa bersalah membasahi Long Chen. Ibunya benar-benar membayar terlalu banyak untuk keluarga ini. Bu, aku akan meninggalkan botol ini bersamamu. Saya juga akan memberi Anda beberapa pil obat untuk Anda gunakan. Saya jamin dalam waktu kurang dari satu tahun, Tidak ada orang yang tidak mengenal kami akan percaya bahwa Anda cukup tua untuk menjadi ibu saya. Mereka akan mengira kamu adalah adikku haha, Long Chen tertawa sambil menggenggam tangan ibunya. Anak Sembrono ini, jangan lupakan apa yang kita sepakati. Mengki adalah seorang istri yang tidak bisa Anda lepaskan. Saya tidak peduli metode apa yang harus Anda gunakan, Anda harus membawanya kembali. Meski dia bahagia sekarang, masalah ini terus membebani pikirannya. Ketika Long Chen dibesarkan meninggalkan Mengki, dia sudah mampu menebak dengan kasar apa yang telah terjadi. Seorang wanita secantik Mengki adalah seseorang yang tidak akan menyerah oleh pria. Untuk Long Chen bertindak seperti yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan hatinya terluka ketika dia memikirkannya. Sejujurnya, justru karena ketidakberdayaannya sendiri, putranya harus menderita melalui itu. Sebenarnya, nih, Long sudah mulai merasa semakin kesal di dalam, tapi Long Chen tidak pernah mengungkitnya lagi. Ketika dia sekarang menunjukkan kemampuannya padanya, dia segera memikirkan masalah itu. Sebelumnya, Long Chen tidak bisa menyamainya, tapi sekarang dia adalah seorang alkemis, statusnya telah melonjak. Dia tidak bisa tidak mengungkitnya sekarang karena seharusnya ada kesempatan. Bu, jangan khawatir. Apakah Anda benar-benar tidak tahu karakter saya? Siapa yang berani merebut dariku? Dulu ketika kita masih muda, bukankah saya akhirnya menggigit sepupu saya begitu keras ketika dia mencuri mainan saya sehingga dia mulai menangis dan berteriak. Long Chen tertawa. Meskipun Long Chen tertawa sejenak, tawanya memudar dengan cepat. Dia melihat kesusahan di mata ibunya. Sejak ayahnya ditempatkan di perbatasan, dia sepertinya ingat bahwa ibunya tidak pernah sekalipun mengunjungi keluarga di sisinya. Keluarganya sendiri sudah dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga ibunya tidak pernah mencoba pergi ke sana untuk meminta bantuan. Long Chen memegang tangannya dan berkata, Bu, putramu sekarang adalah seorang alkemis. Hari-hari sulit kita sudah berakhir, jadi jangan memikirkan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Petik 2 Setelah menemani ibunya lebih lama dan melihat suasana hatinya perlahan-lahan rileks, Long Chen pergi ke Guild Alchemist. Bab 20 Garis Kredit Begitu dia tiba di Guild Alchemist, Long Chen mencoba pergi ke ruang pemurnian Yun Qi. Tapi dia dihentikan begitu dia memasuki divisi dalam. Guild Alchemist dibagi menjadi divisi dalam dan luar, divisi luar terbuka untuk kekaisaran. Ujian untuk menjadi seorang alkemis semuanya diadakan di divisi luar. Tapi divisi dalam adalah Guild Alchemist sejati. Terakhir kali, Long Chen hanya berhasil memasuki divisi dalam untuk ujiannya karena Grandmaster Yun Qi telah memimpin, jadi tentu saja dia tidak diblokir. Orang yang tidak berkualifikasi tidak bisa memasuki divisi dalam. Petik 2 Penjaga di depan pintu adalah seorang anak muda yang tidak jauh lebih tua dari Long Chen. Dia mengenakan jubah obat untuk seorang pemuda, dan ekspresinya sombong saat dia meremehkan Long Chen. Long Chen samar-samar tersenyum dan menunjukkan tabletnya padanya. Dia kemudian berjalan tepat di bawah ekspresi kagetnya. Melihat ekspresi arogannya berubah begitu cepat menjadi shock, Long Chen tidak bisa menghindari perasaan senang. Sepertinya dia yang lama telah ditekan terlalu lama. Sekarang dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya, dia mulai menjadi tidak disiplin dan egois. Tetapi dia tahu di dalam hati bahwa dia tidak punya waktu untuk disiasiakan untuk hal-hal sepele seperti itu. Ketika dia memasuki divisi dalam, Long Chen menamparkan dahinya, dia lupa menanyakan apakah Grandmaster Yun Qi ada di sana. Jika dia bahkan tidak ada di sana, bukankah seluruh kunjungan ini hanya akan sia-sia? Saat dia menyesalinya, seorang wanita muda berjalan melewatinya. Tanpa memikirkannya, dia menghentikannya dan bertanya, Maaf, apakah Anda tahu di mana Grandmaster Yun Qi? Wanita muda itu sedang berjalan dengan kepala menunduk, dan dia tampak agak kesal karena dihentikan entah dari mana. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang anak muda kurus dan lemah menatapnya. Dia dengan dingin berkata, Mengapa kamu mencari Grandmaster Yun Qi? Long Chen menjadi sedikit teralihkan. Wanita ini sangat cantik, dia mungkin tidak sebanding dengan Cu Yao dan Meng Qi, tapi dia jelas kecantikan langka yang hanya bisa ditemukan satu setiap seribu mil. Meskipun dia cantik, tatapannya membuat orang merasa sedikit tidak enak badan. Tatapannya sepertinya mengatakan dia tidak percaya pada orang baik dan ada kesombongan yang sulit untuk disembunyikan. Saya hanya ingin tahu di mana Grandmaster Yun Qi. Bisakah nona muda ini memberitahuku? Long Chen mungkin sedikit tidak senang di dalam, dia masih terus bertanya dengan sangat sopan. Siapa kamu? Mengapa Anda ingin bertemu dengan Grandmaster Yun Qi? Dia dengan hati-hati bertanya. Diinterogasi dua kali alih-alih dijawab, Long Chen menggelengkan kepalanya dan tidak lagi mengganggunya. Dia masuk lebih dalam untuk mencari orang lain untuk bertanya. Hei, aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kamu begitu kasar? Dia menjadi marah ketika dia tidak menjawab meskipun dia bertanya dua kali. Long Chen hanya mengambil beberapa langkah sebelum berbalik untuk melihatnya. Kamu di sini untuk minum obat kan? Apa? Dia bertanya dengan bingung. Kamu pasti punya penyakit mental, jadi jangan berlarian kemana-mana. Petik dua. Balasan dingin Long Chen baru saja terdengar dan dia baru saja berbalik untuk pergi, ketika tiba-tiba angin kencang muncul di belakangnya. Dia menyerbu ke arah jantungnya bersama dengan teriakan marah. Bocah, kamu meminta kematian. Long Chen cukup terkejut di dalam, wanita itu tampak lemah dan lemah, tetapi serangannya menyebabkan angin yang begitu kuat sehingga membuatnya sulit untuk bernafas. Dia secara mengejutkan berada di puncak kondensasi Qi. Adapun serangan telapak tangan yang dia kirim ke arahnya, itu berisi kekuatan absolutnya. Karena semua energi spiritual Long Chen tersembunyi di dalam Feng Fu starnya, dia tampak seperti sarjana yang sangat lemah. Bahkan pembudidaya kondensasi Qi biasa akan terluka parah oleh telapak tangan seperti itu. Jika dia benar-benar manusia biasa, akan sangat mungkin baginya untuk mati. Serangan yang tidak pantas ini sangat kejam. Karena Long Chen sudah kesal padanya, dia juga tidak menahan diri dan mengirimkan tendangan. Bang! Sebelum telapak tangannya bahkan bisa mencapai Long Chen, satu tendangannya menghantam perutnya dan mengirimnya terbang kembali. Wanita itu dikirim beberapa meter ke belakang sebelum bertabrakan dengan rak pengering untuk bahan obat. Rak setinggi enam meter itu roboh, dan semua bahan di atasnya jatuh dan menguburnya di bawahnya. Dengan raungan marah, ramuan obat terbang keluar saat dia bergegas keluar, rambutnya berantakan dan tertutup bekas bubuk obat. Matilah! Nyala api keluar dari matanya. Aura di sekitar tubuhnya meledak. Membanting tangannya bersama-sama, riak emas muncul dari tangannya dan dia bergegas menuju Long Chen. Long Chen mengutuk kesialannya saat bertemu dengan wanita yang begitu brutal. Bagaimana dia bisa menemui orang gila seperti itu hari ini? Serangan ini jelas merupakan skill pertempuran dengan kekuatan yang sangat besar. Melihat bahwa dia ingin mengambil nyawanya, wajah Long Chen menjadi dingin. Dia memiliki jiwa Dewa Pil, jadi dia memiliki pengalaman pertempuran yang dangkal. Tapi menggambarkannya sebagai dangkal hanya dalam hal Dewa Pil. Musuh yang dihadapi Long Chen saat ini hanyalah semut baginya. Pengalaman, dangkal,nya sudah lebih dari cukup. Memiliki pengalaman seperti itu memberinya keterampilan yang hebat, dan menanganinya adalah sepotong kue. Satu-satunya alasan dia tidak terluka karena tendangannya adalah karena dia tidak memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Tapi dia tidak bersyukur untuk ini dan malah ingin membunuhnya. Niat membunuh perlahan memadat di dalam Long Chen. Melihat wanita ini menyerangnya, dia mungkin tidak akan membunuhnya, tetapi jika dia berani mendatanginya, Long Chen akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Turun. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Wanita gila itu langsung seperti tersambar petir dan tidak berani bergerak sedikitpun. Tuan, dia buru-buru memanggil dengan hormat. Orang yang datang justru Grandmaster Yun Qi. Long Chen kaget. Wanita gila ini sebenarnya muridnya. Grandmaster Yun Qi menggelengkan kepalanya. Saya sudah mengatakan bahwa saya, Yun Qi, tidak akan pernah menerima magang dalam hidup ini. Anda membuang-buang waktu Anda berkeliaran di sini tidak berguna. Petik 2. Tuan, saya wanita yang lemah. Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mempelajari keterampilan pil dari Anda. Aku sudah tinggal di Guild Alchemist selama tiga bulan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak cukup tulus? Kata wanita itu dengan agak sedih. Kamu bisa kembali dari tempat kamu datang, dengan acu-ta'acu kata Grandmaster Yun Qi yang tidak tergerak. Tidak, aku tidak akan pergi. Kamu bisa menolakku setiap hari, tapi aku akan tetap di sini sampai kamu akhirnya menerima aku, kata perempuan itu dengan keras kepala. Terserah kamu, tapi ingat, kekuatan fisik tidak diperbolehkan di dalam Guildku. Jika Anda melanggar aturan ini lagi, saya akan mengeluarkan Anda, kata Yun Qi dingin. Dia kemudian menoleh ke Long Chen dan berkata, ikutlah denganku. Petik 2. Long Chen linglung sejenak. Jadi wanita gila ini sebenarnya ingin mempelajari pemurnian pil dengan Yun Qi tetapi Yun Qi sama sekali tidak tergoda. Melihat tatapan pahitnya, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah keliru menganggapnya sebagai orang lain yang ingin memiliki Yun Qi sebagai master, dan itulah mengapa dia menanyainya. Long Chen menggelengkan kepalanya, siapa yang berani mengambil murid seperti itu? Perlahan berjalan di belakang Grandmaster Yun Qi, keduanya memasuki ruang pelatihan. Begitu mereka memasuki ruang pelatihan, Long Chen dengan cepat membungkuk dan berkata, maaf, anak muda ini tidak sopan. Petik 2. Yun Qi tersenyum tipis. Tidak penting, itu bukan salahmu. Saya melihat semua yang terjadi. Tapi kau benar-benar membuatku sangat terkejut. Anda mampu menendang ahli kondensasi Ki Heaven Stage ke-9 terbang tanpa energi spiritual sedikitpun. Dan saya juga melihat bahwa Anda tidak menggunakan bahkan setengah dari kekuatan Anda, jika tidak gadis itu pasti akan terluka parah. Anda benar-benar menyembunyikan diri Anda dalam-dalam. Petik 2. Long Chen terkejut, rupanya dia telah meremehkan Grandmaster Yun Qi. Seperti yang diharapkan, orang tua itu sangat tajam. Sesaat dia tidak tahu bagaimana menjawab. Nak, setiap orang punya rahasianya sendiri. Ini bukan apa-apa. Tapi orang sepertimu tidak bisa menyianyikan waktunya. Kalau tidak, bakat hebat seperti itu akan sia-sia. Grandmaster Yun Qi sepertinya mengisyaratkan semacam makna yang lebih dalam. Long Chen dengan cepat menyadari bahwa Grandmaster Yun Qi mencoba memberitahunya bahwa dia berharap dia akan memfokuskan semua perhatiannya pada budidaya jalur pil. Terima kasih banyak atas pengingat Grandmaster. Long Chen mengerti. Petik 2. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Grandmaster Yun Qi pasti memiliki niat baik untuknya. Apakah dia menerima nasihatnya atau tidak, kebaikan ini sangat dihargai. Kemarin aku mendengar bahwa kamu hanya menggunakan tiga pukulan pisau untuk membunuh ahli kondensasi darah setengah langkah. Apakah itu benar? Tanya Grandmaster Yun Qi. Iya itu benar, Long Chen hanya bisa mengangguk. Tetapi pada saat yang sama timbul keraguan dalam dirinya. Saat itu dia benar-benar dikelilingi oleh tentara. Menurut akal sehat, tidak ada orang lain yang harus mengetahuinya. Seolah-olah melihat keraguan Long Chen, Grandmaster Yun Qi tersenyum dan berkata, Orang-orang dari keluarga kerajaan datang untuk menyelidiki kemari-kemarin, menanyakan apakah Long Chen benar-benar salah satu alkemis kita. Saya memberitahu mereka ya, dan saya juga mengatakan Anda adalah murid saya. Mereka kemudian menghilang. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan tercengang bahwa Grandmaster Yun Qi yang secara pribadi mengatakan dia tidak akan pernah magang akan mengambil momen ini untuk mengenalinya. Dia secara alami sangat tersentuh. Terima kasih banyak guru. Petik 2. He he, tidak banyak. Simbol saya adalah sesuatu yang hanya memiliki nilai jika digunakan, jadi silakan. Selain itu, seorang murid tidak sama dengan seorang magang. Grandmaster Yun Qi dengan tenang tersenyum. Meskipun memanggilnya muridnya hanya membutuhkan sedikit usaha dari Grandmaster Yun Qi, bagi Long Chen itu dan akan sangat membantu. Dengan Grandmaster Yun Qi sebagai pendukungnya, dia sekarang memiliki kartu truf besar yang tersedia. Dia akan bisa berdiri dengan punggung lebih tegak sekarang. Nak, aku juga belajar sedikit tentang keadaanmu. Guild alkemis memiliki aturannya sendiri. Kami tidak dapat melibatkan diri dalam pertempuran sekuler. Saya hanya bisa membantu Anda sebanyak ini, keluh Grandmaster Yun Qi. Grandmaster, Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk si kecil ini sehingga saya tidak bisa cukup berterima kasih. Adapun pertempuran di dunia sekuler, saya akan menanganinya sendiri, Long Chen tersenyum. Dengan reputasi Grandmaster Yun Qi di belakangnya, urusannya akan menjadi jauh lebih nyaman. Keamanan perkebunan Zenyuan Hou juga akan meningkat pesat. Meskipun Guild alkemis tidak akan ikut campur dalam pertempuran yang tidak melibatkan mereka, tapi selama Long Chen benar-benar menjadi bagian darinya, dia masih akan mendapatkan perlindungan dari Guild alkemis. Setelah Long Chen mendapatkan cukup kekuatannya sendiri dan tidak membutuhkan percayaan, pribadi dapat menyelesaikan kabut tebal yang menyelimuti misteri itu. Meskipun dia memiliki beberapa petunjuk sekarang, dia tidak berani mengambil tindakan sekarang. Mempertahankan situasi saat ini adalah pilihan terbaik. Jadi kenapa kamu datang ke sini hari ini? Tanya Yun Qi. Baru sekarang Long Chen mengingat tujuan sebenarnya datang ke sini. Anak muda ini ingin membeli beberapa bahan obat secara kredit dengan Guild, dan begitu aku bisa memurnikan pil, aku akan membayarnya kembali. Petik 2. Menarik bahan obat secara kredit cukup umum untuk alkemis di dalam Guild. Mereka akan dapat membayarnya kembali dengan mudah menggunakan pil obat di lain waktu. Ini bagus untuk alkemis dan Guild. Dengan tablet Guild, dia bisa membeli bahan obat dengan harga diskon, tapi di saat yang sama dia punya tugas untuk menjual pilnya dulu ke Guild. Ini adalah kesepakatan yang dicapai ketika Guild menyerahkan tablet itu padanya. Kamu bisa mengolah pil. Yun Qi agak kaget. Saya ingin menanyakan beberapa petunjuk dari guru. Long Chen tersenyum sedikit, tapi senyum itu penuh percaya diri. Terima kasih telah menonton!